Selain itu, Roh Ki Dharma Ungu memiliki banyak kegunaan yang luar biasa bila digunakan dengan kemampuan ilahi lainnya. Anda dapat menjelajahinya secara perlahan. Jika Anda ingin memahami semua misteri Roh Ki Dharma Ungu, Anda harus mencari tahu asal-usulnya. Ki yang dingin mundur ke kedalaman ruang cermin, dan suara wanita misterius itu perlahan menghilang. Sufang menarik yang imortal miliknya, hatinya penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Menurut nenek moyang keluarga Su, Roh Ki Dharma Ungu berasal dari tanah suci cahaya ungu. Namun, dunia besar begitu luas, dan tanah suci cahaya ungu kemungkinan besar telah menghilang dalam sungai panjang sejarah. Istana Sekuler Tanpa Batas adalah satu-satunya petunjuk untuk mengetahui asal-usul Roh Ki Dharma Ungu. Tampaknya Istana Sekuler Tanpa Batas sangat penting. Setelah Roh Ki Dharma Ungu selesai, itu benar-benar membawa transformasi ke teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Ada banyak kegunaan luar biasa yang perlu terus dikembangkan, dieksplorasi, dan diserap lebih banyak kiungu hamil besar untuk membangkitkan roh primordial. Titik, sepertinya saya perlu berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Sufang mengambil keputusan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengganggu rencana budidaya Sufang? Suan Yintian mengirim pesan dengan jimat Rune, Sufang, kamar dagang ola bintang besar meminta untuk bertemu dengan Anda. Ola bintang besar. Mata Sufang bersinar dengan cahaya yang tajam. Konflik antara dia dan Great Star Hall sudah tidak dapat didamaikan. Setelah Sufang mengambil kendali alam surgawi dao abadi, dia memerintahkan banyak ahli untuk menutup ola bintang besar di kota kerajaan alam surgawi dao abadi. Dia akan menghadapinya setelah Roh Ki Dharma Ungu terintegrasi. Dia tidak menyangka Great Star Hall akhirnya mendatanginya. Dia ingin melihat apa yang mereka katakan. Biarkan mereka masuk. Suan Yintian terbang bersama tiga lainnya. Ketika mereka melihat reruntuhan istana di sekitar Sufang, mereka terkejut dan terpana. Ada tiga orang dari Great Star Hall. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan aura bermartabat. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah sosok sakti yang sudah lama berkuasa. Auranya kaya dan kekuatannya telah mencapai tiga jalan alam abadi suci. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas ola bintang besar di alam abadi ini. Lelaki tua berjanggut itu adalah sosok dikdaya yang tiada taranya di tahap malaikat surgawi enam jalan. Dia jelas merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di alam surgawi. Namun, berdasarkan auranya, terlihat jelas dia berasal dari alam surgawi lain. Wanita mempesona lainnya adalah Nyonya Fang Hua, pengawas cabang istana Kaisar Ning. Roh primordial wanita itu telah dikendalikan oleh roh primordial kedua iblis malam. Sebelum Sufang pergi ke dunia kecil, dia memintanya untuk kembali ke aola Grand Star. Grand Star Hallmaster menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Kaisar Su. Apa masalahnya? Sufang bertanya dengan suara agung. Melihat sikap Sufang yang suam-suam kuku, Grand Star Hall Society tertawa dengan arogan, sementara lelaki tua berjanggut itu mengangkat alisnya dan memperlihatkan tatapan tajam dan dingin. Grand Star Hallmaster berkata, Saya mempunyai beberapa kesalahpahaman dengan Tuan Raja Su. Saya di sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Salah paham. Anggap saja itu kesalahpahaman untuk saat ini. Bagaimana Anda berniat mengatasinya? Sufang tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Pertama, aola Grand Star menekan kamar dagang Sufang. Kemudian, ketika delapan kekuatan menyerang Sufang, mereka mengambil kesempatan itu untuk memerasnya dan mencoba merebut formula dan alkemis Yin yang imortal Sky Palette. Belakangan, dia bahkan menggunakan nyawa Wang Yuzhen untuk mengancam Sufang dan mengatur misi membunuh seorang bintang. Dia ingin membunuh Sufang. Jika Sufang tidak kuat, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Selain itu, misi utama aola Grand Star sangat berlebihan. Misi pembunuhan cahaya berdarah tidak akan hilang sampai misi itu selesai. Sufang harus menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menghapus misi pembunuhan cahaya berdarah. Jika tidak, misi pembunuhan cahaya berdarah akan tetap membayangi kepalanya. Namun, dendam seperti itu dianggap sebagai kesalahpahaman. Jelas sekali betapa mendominasi Grand Star Hall. Aola Grand Star pernah menyinggung Lord Monarch Su sebelumnya. Namun, Lord Monarch Su menghancurkan cabang Grand Star Hall dari Tranquility Emperor's Mansion. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Grand Star Hall selama ribuan tahun. Oleh karena itu, markas besar sangat marah. Aola Grand Star selalu ramah. Selama Raja Su mengeluarkan pelet langit abadi yin yang dan bekerja sama dengan Aola Grand Star, Aola Grand Star tidak akan membahas masalah penghancuran cabang Aola Grand Star dari Kaisar Ketenangan. Manchen, di masa depan, kedua belah pihak dapat melakukan bisnis bersama dan menghasilkan uang bersama. Bagaimana menurut Anda, Tuan Raja Su? Grand Star Hall Master berbicara dengan yakin. Su Fang mencibir, apakah maksudmu aku harus berterima kasih pada Aola Grand Star atas kemurahan hati mereka? Grand Star Hall Master tersenyum dan berkata, itu tidak perlu. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Silakan kembali. Semua orang di Aola Grand Star harus meninggalkan kota kerajaan dunia abadi Dao Surgawi dalam waktu 10 hari. Senyuman guru Aola Grand Star memudar dan dia berkata dengan dingin, Tuan Raja Su, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Anda menjadikan Aola Grand Star sebagai musuh bebuyutan. Su Fang berkata dengan acu tak acu, sejak Aola Grand Star menculik Wang Yuzhen, mereka telah menjadi musuh bebuyutan Su Fang. Apakah ini berarti Aola Grand Star dapat melakukan apapun yang mereka inginkan sementara yang lain harus menutup hidung dan menerimanya? Prinsip Grand Star Hall sangat berlebihan. Apakah ini cara Grand Star Hall menjalankan bisnis di alam abadi lainnya? Lelaki tua berjanggut di belakang Grand Star Hall Master berteriak dengan dingin, Su Fang, jangan berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk melawan Grand Star Hall hanya karena kamu adalah penguasa alam abadi ini. Kamu pikir kamu siapa? Adalah, ahli manapun dari Grand Star Hall dapat dengan mudah mengubah Anda menjadi abu. Su Fang melirik lelaki tua itu dan bertanya, siapa kamu? Lelaki tua berjanggut itu berkata dengan nada mendominasi, saya dari markas besar Aola Grand Star. Anda harus memikirkan baik-baik tentang konsekuensi melawan Aola Grand Star. Jadi, kamu adalah ahli dari markas besar Aola Grand Star. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berteriak di depanku, Su Fang. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, karena kamu sudah mengatakannya, aku ingin melihat apa konsekuensi melawan Aola Grand Star. Saat anggota Aola Grand Star pergi, mereka tidak diperbolehkan membawa apapun kecuali pakaian. Semua cabang Aola Grand Star di alam abadi ini harus dievakuasi dari alam abadi ini. Kalau tidak, cabang kediaman Kaisar Ketenangan akan menjadi presiden. Su Fang berkata dengan dominan dengan aura pembunuh. Su Fang sungguh arogan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menantang Aola Grand Star? Orang tua berjanggut itu sangat marah. Su Fang berteriak dengan dingin, Dugu Mujian. Suara mendesing. Dugu Mujian terbang mendekat dan berkata, Tuan. Su Fang berkata dengan suara penuh niat membunuh, kamu bertanggung jawab mengawasi evakuasi Aola Grand Star dari Kota Raja. Jika ada yang menolak atau bahkan mengucapkan sepatah kata pun, semua anggota Aola Grand Star akan mati. Iya. Dugu Mujian memandang lelaki tua berjanggut itu. Matanya melonjak dengan niat pedang yang tajam. Merasakan pedang tajam Ki Dugu Mujian, lelaki tua berjanggut itu ketakutan. Dia tidak berani bicara lagi. Tuan Raja Su, tidak akan lama lagi Anda akan mengetahui bencana apa yang telah Anda sebabkan. Pemimpin Aola Grand Star mengancam dengan dingin. Kemudian dia pergi bersama lelaki tua berjanggut dan Nyonya Fang Hua. Nyonya Fang Hua diam-diam mengirimkan suaranya kepada Su Fang, Guru, Aola Grand Star pasti akan mengirim ahli ke sini. Mereka bahkan mungkin ahli tertinggi di tingkat yang mulia abadi. Guru harus bersiap terlebih dahulu. Tidak masalah. Anda harus mencoba menyelinap ke markas Grand Star Hall. Anda akan dapat memainkan peran di masa depan. Su Fang diam-diam mengeluarkan perintah kepada Nyonya Fang Hua. Suan Yintian berkata, Su Fang, apa yang dilakukan Aola Grand Star memang penuh kebencian. Namun, Aola Grand Star sangatlah kuat. Memprovokasi musuh sekuat itu hanya akan menimbulkan masalah yang tak terhitung jumlahnya. Aola Grand Star terlalu sombong. Ini bukan lagi sekadar kamar dagang sederhana. Mendirikan markas besar di kota Raja Dunia Abadi Dau Surgawi bagaikan paku yang tertancap di mataku. Cepat atau lambat, akan terjadi kekacauan besar. Bencana telah melanda dunia kecil dan tidak jauh dari dunia besar. Saya perlu menciptakan dunia abadi yang berada di bawah kendali mutlak saya. Saya tidak akan pernah membiarkan kekuatan seperti itu ada di dunia abadi. Itu alasan yang bagus untuk mengusir Aola Grand Star dari dunia abadi Dau Surgawi. Selain itu, dengan Aola Grand Star, kamar dagang saya tidak dapat melakukan bisnis di domain abadi ini. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuka situasi bagi kamar dagang saya. Selain itu, jika saya takut akan masalah, akan ada masalah yang lebih besar yang datang silih berganti di masa depan. Di domain abadi ini, Aola Grand Star tidak dapat membuat gelombang apapun. Sufang berkata perlahan, mengungkapkan aura penguasa yang tinggi dari seorang penguasa di dunia besar. Sepuluh hari kemudian. Markas besar Aola Grand Star, yang telah berada di kota raja dunia abadi Dau Surgawi selama ribuan tahun, meninggalkan kota raja dalam aib. Terlebih lagi, sebelum mereka pergi, setiap anggota Aola Grand Star digeledah secara menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan kata lain, mereka hanya diperbolehkan keluar dengan pakaian yang mereka kenakan. Tidak lama kemudian. Tiba-tiba, Renjian Manor merilis sebuah berita, mengungkap kisah dalam tentang kesepakatan antara Grand Star Hall dan Alam Iblis. Seluruh dunia sedang gempar. Alam Iblis adalah musuh bebuyutan seluruh Dau Abadi. Sejak pergolakan tersebut, banyak sekali kekuatan dan kultifator, terutama kultifator perempuan, yang hilang tanpa alasan. Itu semua terkait dengan ras Iblis yang telah menyusup ke domain abadi ini. Aola Grand Star telah berkolusi dengan Alam Iblis untuk menghasilkan uang. Itu segera menjadi musuh publik dari Dau Abadi. Kemudian, Su Fang berdiri dan menyarukan delapan kekuatan untuk memboikot kamar dagang Grand Star Hall. Suara kaisar Su segera bergema. Untuk sementara waktu, kamar dagang Aola Grand Star di kota abadi yang tak terhitung jumlahnya di delapan dunia besar sepi. Ada juga banyak cabang di dunia abadi yang diserang oleh ahli tak dikenal. Setelah membunuh para petinggi di Grand Star Hall, kamar dagang dijarah. Aola Grand Star yang besar tidak dapat membangun pijakan di domain abadi ini. Ia terus menarik dan menggabungkan cabang. Pada akhirnya, hanya ada satu kota kerajaan di setiap dunia abadi. Ini merupakan kerugian besar. Kamar dagang Su Fang mengambil kesempatan ini untuk mengisi kekosongan di Aola Grand Star. Setelah mencaplok kediaman kaisar ketenangan dan dunia abadi Dau Surgawi, tingkat keseluruhan balai alkimia dan pemurnian harta karun Su Fang meningkat pesat. Di bawah manajemen Wang Yuzhen dan pelet langit abadi Yin Yang, kamar dagang Su Fang dengan cepat menjadi kamar dagang kelas satu di domain abadi ini. Hanya saja fondasinya sedikit lemah dan kekurangan tenaga. Karena itu, Wang Yuzhen menjadi tokoh besar yang mengendalikan kamar dagang besar. Dia sama bergengsinya dengan Realm Lord of Unimmortal World. Wang Yuzhen menghitung uang setiap hari sampai tangannya kram. Dia bahagia tapi bahagia di saat yang bersamaan. Di saat yang sama, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Untungnya, dia dengan tegas bergantung pada seseorang yang kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berstatus seperti itu? Su Fang tidak terlalu memperhatikan kamar dagang Grand Star Hall. Sebaliknya, dia fokus pada hal penting lainnya. Su Fang memutuskan untuk memindahkan dunia abadi Dao Surgawi, kediaman Kaisar Su, konstelasi Sembilan Surga, pintu gulir segudang langit cerah, dan lima dunia kecil bersama-sama. Mereka akan menciptakan penghalang dunia dan membentuk dunia besar yang baru. Niat Su Fang sangat sederhana. Dunia berubah dan dunia kecil hancur dalam bencana tersebut. Jika Su Fang tidak dengan hati-hati memodifikasi lima dunia kecil sebelum naik ke dunia besar, mereka tidak akan bisa lolos dari malapetaka. Dunia besar pasti akan tersapu oleh bencana tersebut. Oleh karena itu, Su Fang memutuskan untuk menciptakan dunia besar yang stabil untuk menghadapi bencana yang merusak. Meskipun dunia Zenlong dapat menampung banyak orang, bagaimanapun juga, itu adalah harta ajaib luar angkasa. Apalagi rusak parah dan hanya bisa bertahan kurang dari seratus ribu tahun. Su Fang harus membuat rencana untuk jangka panjang. Setelah keputusan ini dibuat, banyak ahli di bawah Su Fang terkejut. Meskipun alam abadi Tian Dao dan Istana Kaisar Ning keduanya milik dunia besar Xi'an Ao, mereka termasuk dalam bidang independen dan dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Dalam perjalanannya, mereka harus melewati berbagai ruang waktu, alam material, dan area berbahaya. Sudah merupakan tugas yang sangat sulit untuk memindahkan dua alam abadi, Istana Bintang, dan pintu 10.000 gulungan bersama-sama. Sekarang, mereka harus bergabung bersama untuk menciptakan penghalang dunia. Pemborosan macam apa ini? Keberanian macam apa ini? Su Fang menjelaskan pemikirannya. Baru pada saat itulah semua orang memahami niat Su Fang. Mengetahui bahwa dunia besar yang akan segera tercipta akan menjadi rumah mereka, siapa yang tidak bersemangat dan melakukan yang terbaik. Segera, dia mulai melakukan persiapan untuk rumah barunya. Ini adalah masalah yang sangat penting dan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dalam beberapa tahun. Setelah membuat beberapa pengaturan, Su Fang menyerahkan semua pekerjaan persiapan kepada bawahannya. Dia sendiri mengasingkan diri di alam Zen Long. Saat berkultivasi, dia menikmati kehidupan damai yang belum pernah dia rasakan sejak mulai berkultivasi. Dia menjalani kehidupan cinta yang tak terpisahkan dengan Su Hansin. Rencana Su Hansin untuk mengikuti pelatihan harus ditunda lagi sampai rencana besar Su Fang selesai. Di alam Zen Long, dojo budidaya Su Fang sama dengan N garis bawah 1. 5 avatar darah sedang berkultivasi dalam formasi. Pada saat ini, Su Fang telah mencapai transformasi keempat dari sembilan perubahan sembilan matahari. Yang kinya dalam dan berlimpah. Laut darah dunia bawah juga telah berubah menjadi seribu lima ratus kaki. Tubuh asli teratai hitam dan tubuh kaisar awan api telah matang. Kemampuannya yang lain juga telah berubah ke tingkat yang luar biasa. Saat ini, dia dapat dengan mudah menyingkat lima avatar darah. Kelima avatar ini mengembangkan sembilan perubahan sembilan matahari, teknik penyusutan kehidupan, kebenaran etiril, dan laut darah dunia bawah. Avatar lainnya terus-menerus melahap objek spiritual tipe guntur dan kekuatan guntur surgawi di kuali hukuman guntur untuk mengolah tubuh nyata hukuman guntur. Tubuh asli Su Fang mengeluarkan suan guang emas. Ada bayangan naga berlari dan mengaum di dalamnya. Nagaki yang menakjubkan sangat luas dan melonjak. Ternyata Su Fang ingin melahap nagaki kaisar abadi Tian'ang untuk mengolah tubuhnya. Adapun cara melahap nagaki untuk dibudidayakan, Su Fang tidak tahu. Dia melepaskan yang imortal dan datang ke sangkar berwarna darah di batu giok darah. Sosok lau yang berwarna merah darah duduk bersila di dalam sangkar, menyatu dengan sangkar di sekitarnya, rantai, dan api, terus menyala. Lau masih tenang dan optimis, dan berkata sambil tersenyum, kenapa kamu ingin melahap ki naga? Luo, untuk melahap nagaki, jangan bilang aku harus mengembangkan metode budidaya klan naga. Tidak perlu melakukan itu. Laut darah musim semi kuningmu telah dibudidayakan sampai tingkat tertentu. Kamu seharusnya bisa langsung melahap nagaki. Setelah nagaki dikuasai oleh seorang kultifator, mereka akan memiliki tubuh fisik yang kuat dan energi yang dalam jumlah yang mencengangkan. Pada saat yang sama, mereka akan memiliki keberuntungan yang besar. Kaisar abadi Tian'ang mengembangkan metode budidaya klan naga sepanjang hidupnya. Nagaki yang dia kental sungguh luar biasa. Itu pasti berdampak besar pada tubuh fisik Anda dan yang ki. Aku bisa merasakan vitalitas dan energi yang dalam nagaki. Adapun keberuntungan, aku tidak melihat keberuntungan besar dari kaisar abadi Tian'ang. Kalau tidak, nagaki yang dia kembangkan sepanjang hidupnya tidak akan jatuh ke dalam tubuhku. Jika kaisar abadi Tian'ang mendengar kata-katamu, bahkan jika dia hidup kembali, dia akan dibuat marah sampai mati olehmu. Anda memiliki roh ki dharma ungu. Siapa yang bisa dibandingkan dengan keberuntungan Anda? Roh ki dharma ungu memberi Anda keberuntungan besar yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Secara alamiah dapat menekan bahkan merampas keberuntungan orang lain. Sangat kuat. Harta karun spiritual langit dan bumi yang begitu kuat telah Anda peroleh sepenuhnya. Saya benar-benar percaya bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengumpulkan semua batu giyok darah suatu hari nanti. Sufang awalnya mengira percakapan itu sudah selesai, tetapi lalu tiba-tiba berkata, kaisar abadi Tian'ang menyerahkan naga ki dan kaisar ki miliknya dengan begitu mudah. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Iya, kaisar abadi Tian'ang memang agak aneh. Bagaimanapun, dia adalah kaisar abadi tiada taraf yang telah mendominasi dunia abadi daosurgawi selama jutaan tahun. Keluarga kaisar abadi Tian'ang seharusnya berhubungan dengan klan naga di zaman kuno. Meskipun klan naga adalah legenda, itu bukannya tidak berdasar. Di zaman kuno, klan naga sering muncul di dunia manusia. Meskipun mereka belum muncul di dunia manusia. Dunia yang hebat sekarang, bukan berarti mereka telah lenyap. Kaisar abadi Tian'ang memberimu naga ki miliknya. Mungkin dia ingin menarik klan naga untukmu. Jika Anda bertemu klan naga di masa depan, Anda harus berhati-hati. Saya akan mengingat. Yang imortal meninggalkan giyok darah dan kembali ke tubuh Sufang. Produk Gelombang Setelah membentuk segel tangan, klon air darah runtuh menjadi air darah, yang ditelan oleh tubuh utama Sufang dan menyatu dengan tubuh utamanya. Di dalam tubuh utamanya, suara gemuruh air darah dari mata air kuning bisa terdengar. Di permukaan, Sufang masih dalam kondisi fisiknya. Nyatanya, bagian dalam tubuhnya telah berubah menjadi air darah. Ini karena setelah transformasi berkelanjutan dari laut darah musim semi kuning, kendali Sufang atas laut darah musim semi kuning telah mencapai tingkat yang sangat indah. Dia membuka mulutnya lagi dan menghisap. Nagaki yang dibungkus dengan suan guang emas ditelan ke dalam tubuh Sufang. Ia dengan cepat ditelan oleh air darah yang membungkus kulitnya dan dengan cepat menyatu menjadi bagian dari air darah. Nagaki mengandung vitalitas dan kekuatan yang yang menakjubkan. Setelah ditelan oleh laut darah mata air kuning, air darah di tubuhnya segera terbakar dengan nyala api vitalitas yang mengerikan. Ia meraung dengan ganas di tubuhnya, membuat seluruh tubuh Sufang penuh vitalitas. Bahkan seratus pembangkit tenaga listrik kaisar abadi tidak akan memiliki vitalitas sebanyak Sufang. Sufang merasakan air darah berubah dengan cepat di bawah pengaruh Nagaki. Jika itu berubah menjadi kondisi fisik, kekuatan tubuhnya pasti akan melonjak ke tingkat yang baru. Tiba-tiba gelombang. Ada pergerakan dari air darah di tubuhnya. Itu tidak datang dari tempat lain. Itu sebenarnya adalah kayu penjinak naga. Setelah berubah menjadi air darah, lengan kiri kayu penjinak naga juga berubah menjadi air darah dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, ia gemetar karena terkejut dan dengan rakus menyerap Nagaki di dalam air darah. Dalam sekejap mata, kayu penjinak naga telah menyerap sebagian besar Nagaki. Kayu penjinak naga adalah harta spiritual berelemen kayu. Ia dapat menyerap esensi elemen kayu untuk tumbuh. Bagaimana ia juga bisa menyerap Ki naga? Setelah berpikir dengan hati-hati, Sufang samar-samar mengerti. Kayu penjinak naga adalah harta spiritual yang tiada taranya. Itu adalah esensi unsur kayu dan mengandung vitalitas. Setelah disatukan ke lengan kiri oleh Sufang, ia menyerap esensi tubuhnya dan akhirnya menjadi bagian dari tubuh Sufang. Pada saat yang sama, daging dan darah Sufang juga meluas hingga ke kayu penjinak naga. Kemampuan kayu penjinak naga juga menjadi kemampuan Sufang. Dan Nagaki mengandung vitalitas yang menakjubkan. Tidak aneh kalau itu diserap oleh kayu penjinak naga. Namun, segala sesuatunya jelas tidak sesederhana yang dibayangkan Sufang. Setelah mereformasi tubuhnya, dia melihat lengan kiri kayu penjinak naga menyatu dengan tubuh Sufang. Lampu hijau abadi yang menakjubkan menyala di persimpangan. Kekuatan yang mendominasi namun penuh vitalitas terus meluas ke bahu tubuh. Kemana pun perginya, Sufang merasa seolah-olah daging, darah, dan meridiannya terkoyak. Namun, tidak ada cara untuk mengendalikan perubahan mendadak ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu. Setelah cahaya hijau abadi menyebar ke bahu, itu terus meluas ke dada dan kemudian ke kepala. Jika kemauan Sufang tidak cukup kuat, rasa sakit yang merobek ini akan membuatnya langsung kehilangan kesadaran dan pingsan. Lengan kiri Sufang dan area di mana cahaya hijau abadi meluas juga mengalami transformasi yang menakjubkan. Lapisan zat mirip kulit kayu mengembun di permukaan kulitnya. Namun, jika dilihat lebih dekat, itu tampak seperti sisik naga. Pada saat ini, lau tiba-tiba berseru, Hey! Sebenarnya seperti ini. Cepat gunakan yang ki anda untuk membantu kekuatan itu meluas ke bagian tubuh lainnya. Peluang? Peluang besar. Aku akan mati karena kesakitan, dan ini masih merupakan peluang besar. Sufang selalu mempercayai kata-kata lau. Meskipun dia bingung, dia masih mendesak sembilan yang ki di yang meridiannya untuk menyatu dengan kekuatan yang dilepaskan oleh kayu penjinak naga setelah menyerap kinaga. Dia membantu kekuatan ini dengan cepat meluas ke kepala, dada, daging, dan meridian. Dalam sekejap, lengan kiri, kepala, dan dada Sufang terbakar oleh amukan api yang ki. Lampu hijau abadi itu seperti sesendok minyak yang dituangkan ke atas api. Dengan ledakan, ia menyebar ke bagian tubuh yang lebih dalam dan area lain dengan momentum pembakaran. Kayu penjinak naga mengalami transformasi yang menakjubkan. Ini berlanjut selama lebih dari dua jam sebelum semuanya akhirnya tenang. Sufang buru-buru memeriksa tubuhnya. Di permukaan, sepertinya tidak ada perubahan. Namun di dalam tubuh, terutama lengan kiri, dada, kepala, dan lengan atas lengan kanan dari bahu ke bawah, pada daging, darah, dan meridian terdapat bercak darah. Ini adalah garis-garis darah yang terbentuk setelah kayu penjinak naga menyatu dengan darah esensi Sufang. Yang membuat Sufang semakin tidak percaya adalah selain aura kayu penjinak naga, juga terdapat aura yang aneh dan misterius. Aura Naga Ilahi, Kinaga Setelah lengan kiri kayu penjinak naga menyerap Kinaga, tidak hanya tumbuh liar, tapi juga mengandung aura naga ilahi. Apa yang terjadi? Sufang bingung, jadi dia mendesak kayu penjinak naga. Mengaum. Aliran aura menyembur keluar dari tenggorokan Sufang, seperti auman naga, bergema di seluruh dunia, jauh, jernih, dan menakjubkan ke segala arah. Bagian di mana kayu penjinak naga menyatu dengan semburan Kinaga yang menakjubkan, memenuhi tubuh Sufang dengan kekuatan agung klan naga. Otot-otot di tubuhnya menonjol, dan kulit di bagian ini dengan cepat mengembun menjadi sisik naga biru. Bahkan wajah dan kepalanya semuanya merupakan sisik naga yang sama. Tak hanya itu, kekuatan tersebut dengan cepat menyebar ke tangan kirinya, mengubah telapak tangannya menjadi cakar naga yang ganas. Sufang penuh kekuatan, dan bahkan memiliki ilusi bahwa dia bisa membuat lubang besar di langit dengan satu cakar. Pada saat ini, Sufang telah berubah menjadi monster setengah naga, setengah manusia. Sufang benar-benar tercengang. Dari batu giyok darah di tubuhnya terdengar suara Lau, dengan penuh keterkejutan, Sufang, selamat, kamu secara tidak sengaja telah memperoleh kemampuan tubuh nyata lainnya. Ini juga merupakan kemampuan tubuh nyata. Lau, beritahu aku dulu, bagaimana kayu penjinak naga menyerapkin naga dan mengalami perubahan yang begitu menakjubkan. Pertama, beritahu aku bagaimana kamu mendapatkan kayu penjinak naga, dan bagaimana kamu menggabungkan kayu penjinak naga ke lengan kirimu. Sufang menceritakan kepada Lau kisah tentang bagaimana dia memperoleh kayu penjinak naga di dunia bawah tanah alam labu surgawi, dan bagaimana dia menggabungkannya ke lengan kirinya. Sepertinya tebakanku tidak jauh dari sasaran. Ada banyak alasan lahirnya objek spiritual, seperti api surgawi, guntur surgawi, atau kekuatan seorang kultifator yang kuat atau goblin besar. Setelah menyerap esensi dari kekuatan ini, ia bermutasi, dan objek spiritual pun lahir. Alasan lahirnya kayu penjinak naga adalah karena ia memperoleh kekuatan yang dikeluarkan oleh goblin besar, dan akhirnya menjadi objek spiritual. Dan goblin besar ini, jika tebakanku benar, adalah naga ilahi. Kayu penjinak naga, naga ilahi, Sufang tiba-tiba mengerti. Jadi nama kayu penjinak naga bukan dibuat-buat oleh manusia, melainkan benar-benar berhubungan dengan naga. Kayu penjinak naga awalnya lahir dari kekuatan naga ilahi, dan kali ini menyerapki naga, kayu penjinak naga memperoleh kesempatan untuk berubah menjadi level ini dalam satu gerakan. Lalu melanjutkan, kayu penjinak naga berubah menjadi lengan kirimu, dan berubah, jadi kamu secara alami memperoleh kemampuan tubuh asli yang baru. Tubuh asli ini tidak hanya memiliki kemampuan tipe kayu, tetapi juga beberapa kemampuan alami klan naga. Karena tubuh asli terbentuk dari kayu penjinak naga, kenapa tidak disebut tubuh asli penjinak naga? 1423 Tubuh asli penakluk naga Su Fang sangat gembira. Dia memiliki tubuh nyata lainnya, tubuh nyata yang menundukkan naga, dan itu adalah tubuh asli tipe kayu B. Tubuh asli teratai hitam telah matang. Sekarang setelah dia mendapatkan tubuh asli penakluk naga, kemampuan pemulihan dan vitalitas tubuhnya telah mengalami transformasi besar lainnya. Su Fang memperkirakan meskipun dia dalam kondisi sekarat, dia bisa pulih dalam waktu singkat. Di saat yang sama, dia juga memiliki kemampuan khusus klan naga. Tentu saja, dia harus menjelajahinya secara perlahan. Pada saat yang sama, dia harus mengembangkan metode budidaya dan keterampilan sihir klan naga, terutama kutukan naga ilahi. Itu adalah keterampilan sihir yang terkenal selama perang dewa dan iblis kuno. Su Fang harus menguasainya. Terlebih lagi, setelah melahap naga ki, tubuh fisik sempurna Su Fang telah berubah lagi. Berbagai kemampuan tubuh nyata yang dibangun di atas fondasi tubuh fisik sempurna juga meningkat. Namun, tubuh asli kayu yang menundukkan naga baru saja dimulai. Ia perlu terus-menerus melahap ki naga, esensi tipe kayu, atau objek spiritual untuk mencapai tingkat yang sama dengan tubuh asli teratai hitam. Pada saat itu, tubuh asli penakluk naga dan tubuh asli teratai hitam akan membuat kemampuan pemulihan dan vitalitas Su Fang mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Kaisar Abadi Tian'ang adalah bintang keberuntunganku. Dia melengkapi roh ki Dharma Unguku, dan kemudian aku memperoleh tubuh nyata penakluk naga. Masih ada Kaisar Ki yang belum aku telan. Setelah aku mengintegrasikannya, jalanku Kaisar juga akan mencapai tingkat sempurna. Kaisar Abadi Tian'ang, benar-benar orang yang baik. Su Fang menghela nafas dengan emosi. Jika Kaisar Abadi Tian'ang mengetahui hal ini di dunia bawah tanah, dia mungkin akan muntah darah dan mati karena amarah. Dia terus menetap dalam kondisi budidaya. Hal utama adalah mengintegrasikan akar roh surgawi yang dia peroleh di kolam kenaikan. Vitalitas dalam akar roh surgawi telah dilahap oleh dewa dan iblis. Akar roh surgawi juga mengandung makna mendalam dari dao surgawi. Setelah integrasi, hal itu dapat meningkatkan pemahamannya tentang hukum dao surgawi. Su Fang berencana menggunakan pemahaman baru tersebut untuk mengembangkan berbagai metode budidaya. Suara mendesing, suara mendesing. Setelah membentuk segel tangan, enam dopelganger darah dan air terkondensasi dalam formasi sama dengan N garis bawah satu. Su Fang sekarang memiliki klon darah lain. Itu karena kayu penjinak naga tiba-tiba berubah, memberinya tubuh sejati penjinak naga. Hal ini telah meningkatkan kekuatan hidup Su Fang ke tingkat yang baru. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk membuat klon darah lain. Satu klon mengembangkan sembilan perubahan sembilan yang, dengan bantuan naga ki dari naga ki. Yang lain mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, kebenaran etiril, laut darah mata air kuning, dan tubuh sejati hukuman petir. Yang baru melahap imperial ki kaisar langit Tianang dan mengolah imperial dao. Dan kaisar abadi kaisar abadi kaisar abadi. Tubuh abadinya yang abadi, tubuh abadi yang abadi, dan yang abadi yang abadi, yang abadi. Pada saat yang sama, Su Fang menempatkan pagoda enam jalan suan huang di dalam roh dharma awan ungu miliknya dan menyiraminya dengan berbagai esensi darah. Dengan bantuan berbagai kemampuan fisik, transformasi pagoda enam jalan suan huang semakin dipercepat. Su Fang telah menjadi kaisar abadi. Dengan kemampuan elemen kayu dari tubuh asli kayu yang menundukkan naga, kemampuan elemen api dari fisik kaisar awan api, dan kemampuan elemen guntur dari tubuh guntur, pagoda enam jalan suan huang juga telah mengalami transformasi besar. Tidak butuh waktu lama untuk menjadi artefak dao tingkat tertinggi. Pada saat itu, Natal Divine Aura Su Fang akan naik ke tingkat yang benar-benar baru, membuat kemampuan Su Fang untuk melampaui levelnya menjadi semakin menakutkan. Setelah maju ke alam abadi suci, kemampuan roh primordial kedua juga telah mengalami transformasi. Saat ini, ia juga berada di dojo budidaya. Itu menyatu dengan vitalitas dalam akar roh surgawi untuk terus memulihkan tubuh monster abadi dan iblis. Setelah menyatu sepenuhnya, kekuatannya akan meningkat pesat lagi. Kekuatan Su Fang sekali lagi mengalami transformasi besar. Waktu berlalu, Su Fang terus-menerus menstabilkan dan maju menuju puncak sedikit demi sedikit. Para ahli di bawah Su Fang juga dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dengan bantuan sumber daya budidaya yang melimpah. Setelah mencaplok rumah kaisar tenang dan alam abadi dao surgawi, selain 100 pil esensi ilahi, serta pil tingkat raja dan pil langit abadi yinyang yang disempurnakan oleh monster tua Zutian, sulit bagi para ahli di bawah Su Fang untuk tidak membaik dengan cepat. Dalam sekejap mata, sekitar 50 tahun telah berlalu. Suara mendesing gelombang. Pada hari ini, Su Fang terbang keluar dari alam naga sejati, melewati penghalang, dan muncul di langit di atas kota raja alam abadi dao surgawi. Raja mayat hidup, monster iblis abadi, Dugu Mujian, Ronglayu abadi-abadi, kaisar iblis elang hitam, monster tua Zutian, Penghua yang sempurna, dan kaisar abadi lainnya, serta kaisar bulu hijau, Bailing, dan orang kuat lainnya goblin besar, Li Haoji, dan penguasa lima racun semuanya telah tiba. Ternyata semuanya sudah siap, yang tersisa hanyalah memindahkan alam abadi dao surgawi ke rumah kaisar Su. Kemudian, dua alam abadi, pintu gulir segudang langit jernih, konstelasi sembilan surga, dan lima dunia kecil akan diciptakan menjadi dunia besar yang benar-benar baru. Mata Su Fang menyapu semua orang. Ia menyadari bahwa dalam lima puluh tahun terakhir, semua ahli di bawahnya telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Old Immortal Witheretrong telah berhasil menembus alam tujuh Dao Sein dan maju ke alam delapan Dao Sein. Dia telah terjebak di alam tujuh Dao Sein selama lima juta tahun. Sekarang, dia benar-benar berhasil menerobos hanya dalam beberapa ratus tahun. Bahkan dia sendiri merasa itu agak sulit dipercaya. Bayangannya yang putus asa tentang seorang pengemis tua yang ceroboh telah hilang. Adapun dugu mujian, dia semakin menyatu dengan pedang kembar pemusnahan dan maju ke alam tujuh Dao Sein. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, ahli sembilan Dao Sein realem biasa bukanlah tandingannya. Peningkatan kaisar bulu hijau, bailing, dan goblin besar lainnya bahkan lebih mengejutkan. Su Fang tidak hanya memberi mereka mayat budak pedang berjubah emas yang telah dia bunuh di kolam kenaikan, tetapi dia juga memberi mereka pil esensi ilahi dan pil kelas kerajaan untuk mereka gunakan. Bisa dibayangkan kecepatan transformasinya sama dengan N garis bawah satu. Saat ini, kaisar bulu hijau dan bailing telah mencapai puncak alam kaisar iblis. Mereka tidak jauh dari menerobos ke alam kaisar iblis. Li Haoji mengalami transformasi terbesar. Dia telah mencapai alam dunia sembilan Dao dan mengejar Su Fang. Di sisi lain, penguasa lima racun hanya berada di alam dunia delapan Dao. Keduanya adalah teman bersumpah Su Fang. Tentu saja, semua jenis sumber daya diberikan kepada mereka terlebih dahulu. Selain itu, Li Haoji adalah juru selamat dan penguasa lima racun memiliki tubuh sejati lima racun. Tidak sulit untuk memahami mengapa dia berkembang begitu cepat. Bahkan kekuatan raja mati telah pulih ke puncak alam sembilan Dao Sein dengan bantuan pil esensi ilahi dan pil kelas kerajaan. Dia hanya selangkah lagi dari alam supremasi abadi. Karena monster tua Zutian telah menyempurnakan pil kelas kerajaan, dia sekarang menjadi alkemis terbaik di domain abadi. Dia memiliki status tinggi dan sangat disukai oleh Su Fang. Mari kita mulai. Setelah Su Fang membuat segel tangan, dia mengaktifkan 10.000 seni Dao yang etiril dan perlahan berkomunikasi dengan asal dunia dari dunia abadi Dao Surgawi. Tiga hari kemudian. Gemuruh. Kota kerajaan di dunia abadi Dao Surgawi dan seluruh dunia abadi berguncang. Asal dunia dibangunkan dari keadaan statisnya oleh etiril Tentou San Arts Dao milik Su Fang. Itu menembus segel dunia dan berubah menjadi pemandangan spektakuler bintang-bintang berkumpul di bima sakti. Setelah menyatu dengan asal dunia dari dunia abadi Dao Surgawi, Su Fang tidak melahapnya. Sebaliknya, dia mengaktifkan kekuatan ilahi dunia dan melepaskan rantai yang dipadatkan dari asal dunia dari batas dunia. Ayo pergi. Di bawah pengaruh banyak ahli Su Fang, dunia abadi Dao Surgawi bergerak perlahan dan kemudian secara bertahap meningkat. Benda itu melewati kehampaan dan menuju kediaman Kaisar Su. Empat ahli kuat, Deathlord, Dugu Mujian, Withered Glory Immortal, dan Black Hawk Demon Emperor, membuka jalan di depan dan membersihkan semua rintangan yang menghalangi mereka. Dua puluh tahun kemudian. Pesawat Heavenly Dao Immortal World muncul di kehampaan dekat kediaman Kaisar Ning. Di antara dua bidang material yang besar, terdapat kekuatan tolak alami yang sangat besar dari langit dan bumi, menyebabkan batas dunia bergetar. Sekering. Su Fang berteriak dan mengaktifkan kekuatan benih dunia dan sepuluh ribu seni Dao yang etiril. Dia mengambil asal dunia dari dua dunia abadi dari tanah. Asal dunia dari dua dunia abadi telah digabungkan oleh Su Fang, sehingga dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Dalam kehampaan, pemandangan spektakuler sedang terjadi. Dua bima sakti yang dibentuk oleh asal dunia-dunia abadi Dao Surgawi dan Istana Kaisar Su secara bertahap menyatu menjadi satu. Kidarah yang digabungkan Su Fang ke dalam asal dunia adalah campuran dari dua asal. Kedua bima sakti bertemu dan menyatu satu sama lain, menjadi bima sakti yang terang dan luas. Tidak ada lagi kekuatan menjijikan antara kediaman Kaisar Su dan dunia abadi Dao Surgawi. Sebaliknya, ada kedekatan yang tak tertandingi di antara mereka, seolah-olah mereka dilahirkan sebagai satu kesatuan. Engah Gelombang Alam abadi hukum Surgawi perlahan mendekati kediaman Kaisar Su. Pertama, pesona dunia dari dua bidang material bersentuhan. Di bawah kendali Su Fang, pesona dunia dengan cepat bergabung menjadi satu. Seolah-olah alam itu sendiri yang terbentuk. Gemuruh Kemudian bidang material perlahan-lahan bertabrakan. Terdengar suara gemuruh yang keras dan bumi berguncang. Gunung-gunung dan sungai-sungai dalam jarak 10.000 mil dari area kontak runtuh dan bumi amruk. Untungnya, makhluk hidup di kawasan ini sudah lama punah. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang hanya dalam tabrakan ini. Su Fang mengirim asal dunia dari dunia abadi Dao Surgawi dan kediaman Kaisar Su kembali ke bumi dan kemudian menyegelnya dengan kekuatan dunia. Dengan cara ini, dua dunia abadi, di bawah kekuatan magis tertinggi Su Fang dan banyak bawahannya, secara ajaib terhubung dan menjadi benua material yang luas dan tak terbatas. Dalam 10 tahun ke depan, dua reruntuhan kuno, konstelasi sembilan surga dan pintu gulir segudang langit jernih, juga dipindahkan oleh bawahan Su Fang dan ditempatkan di udara di atas benua yang baru menyatu oleh Su Fang. Lima dunia kecil ditempatkan oleh Su Fang di sekitar konstelasi sembilan surga dan pintu gulir segudang langit jernih. Itu seperti sungai bintang yang mengelilingi dua reruntuhan kuno. Dengan cara ini, dunia abadi, reruntuhan, dan lima dunia kecil yang dikuasai Su Fang akhirnya menjadi satu dan membentuk dunia besar yang baru. Pemandangan yang begitu spektakuler dan mengejutkan-mengejutkan seluruh bawahan Su Fang dan membuat mereka terperangah takjub. Mulai sekarang, dunia besar yang baru akan menjadi rumah kita. Suara Su Fang yang agak bersemangat menyebar ke seluruh dunia besar yang baru. Ini segera menimbulkan gelombang sorak-sorai. Darah semua orang mendidih, dan beberapa orang begitu gembira hingga air mata mengalir di mata mereka. Rumah Dalam kiamat tiga alam, bagi semua penggarap, warga negara, dan bahkan goblin besar, rumah tidak diragukan lagi adalah hal yang paling berharga. Itu layak dilindungi dengan nyawa mereka. Kaisar bulu hijau berkata, Su Fang, sekarang dua dunia abadi dari dunia besar ao abadi telah bergabung bersama. Ada konstelasi sembilan langit dan pintu gulir segudang langit jernih, serta lima dunia kecil. Itu setara dengan dunia besar yang baru. Jelas tidak pantas menyebutnya dunia besar ao abadi. Anda harus memberinya nama. Tanpa menunggu Su Fang berbicara, Bailing dengan tidak sabar berkata, dunia besar yang baru secara alami akan dipimpin oleh Su Fang. Sebut saja dunia besar surga persegi. Square Heaven Great World, nama ini lumayan. Dunia hebat surga persegi. Semua orang bersorak keras atas nama ini. Dunia besar ao abadi menjadi sejarah, dan dunia besar baru pun lahir. Dunia hebat surga persegi. Kaisar Su, sungguh kekuatan luar biasa yang luar biasa. Keberanian yang luar biasa. Para kultifator dan ahli dari dunia besar lainnya yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan yang begitu spektakuler. Itu seperti keajaiban, dan semua orang sangat terkejut. Banyak orang yang sangat iri dan ingin bergabung dengan Square Heaven Great World dan menjadi anggota. Pada saat yang sama, para ahli dari delapan kekuatan yang datang untuk menanyakan tentang langkah Su Fang selanjutnya juga dapat melihat bahwa Su Fang tidak berniat menaklukkan dunia besar lainnya. Hati mereka, yang telah menggantung tinggi selama bertahun-tahun, akhirnya bisa dipatahkan untuk sementara waktu. 1424 Dalam seratus tahun ke depan, Su Fang mulai mencurahkan hati dan jiwanya untuk menciptakan penghalang dunia dari dunia besar surga persegi. Dia menggunakan kekuatan benih dunia dan kemampuan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk menciptakan formasi guna menciptakan penghalang dunia independen untuk benua besar, lima dunia kecil di atasnya, konstelasi sembilan surga, dan pintu gulir segudang langit jernih. Segel surgawi kaisar penyegel iblis memiliki kemampuan unik untuk menghancurkan dan menciptakan formasi. Saat itu, Yang Mulia Abadi Changhuan mampu menyegel dirinya dan Yang Mulia Iblis minggu bersama-sama. Sekarang, jiwa dharmaawan ungu Su Fang telah lengkap. Kelahiran benih dunia dapat mendorong kemampuan segel surgawi kaisar penyegel iblis hingga batasnya, menciptakan lapisan formasi dan penghalang dunia. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya mereka. Su Fang masih merasa tidak nyaman. Dia menghubungkan semua hambatan dunia yang independen menjadi satu. Dengan cara ini, semua aura dewa di dunia terhubung bersama, dan aura dewa pertahanan diperkuat lebih dari 10 kali lipat. Dengan penghalang dunia yang begitu kuat, bahkan Yang Mulia Abadi tidak akan mampu menerobosnya dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, jika seorang ahli terus menyuntikkan energi asal dunia, ki sejati, dan ki iblis, bahkan Yang Mulia Abadi pun tidak akan mampu melakukan apapun. Para penggarap dan warga dari lima dunia kecil masih belum mampu beradaptasi dengan lingkungan dunia besar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Para penggarap dunia kecil hanya bisa mengolah dan membentuk tubuh abadi sebelum mereka dapat meninggalkan dunia kecil dan memasuki tempat lain. Sedangkan bagi warga negara biasa, masa hidup mereka tidak lebih dari 100 tahun. Kebanyakan orang akan merasa sulit untuk meninggalkan sebuah kerajaan seumur hidup mereka. Pergi keluar dunia kecil hanyalah impian semua orang. Su Fang tidak membiarkan Su Yaotian dan anggota keluarga Su-nya ikut campur dalam urusan dunia besar. Bagaimanapun, mereka masih menjadi penggarap dunia kecil. Tidak mudah bagi mereka untuk mengendalikan makhluk abadi di dunia besar, juga bukan hal yang baik. Dunia besar sebagian besar didominasi oleh Suan Yintian dan bawahan setia Su Fang. Konstelasi Sembilan Surga dan Pintu Gulir segudang langit cerah dibangun sebagai tempat pemurnian alkimia dan harta karun. Mereka juga membangun tempat budidaya dan alam mistik untuk memilih murid paling berbakat dari dunia besar di bawah, serta para penggarap dari lima dunia kecil. Semuanya memasuki lokasi untuk bercocok tanam. Dengan demikian, Konstelasi Sembilan Surga dan Pintu Gulir segudang langit cerah menjadi tempat di mana Su Fang membina para jenius. Li Zhe Ching, Su Zen Hua, dan ribuan raksasa dunia kecil lainnya melewati kiamat besar dan membentuk tubuh abadi, menjadi dewa. Mereka juga memasuki Konstelasi Sembilan Surga dan Gerbang 10.000 Gulungan, mulai dari dewa tingkat rendah. Di benua di bawah, Su Fang telah ditata ulang sepenuhnya. Menetapkan undang-undang, membagi wilayah, dan menata kembali berbagai kekuatan, terutama sekte, klan, dan kekuatan budidaya. Dengan kekuatan Su Fang saat ini dan kendali mutlaknya atas dunia surga agung, siapa yang berani menentangnya? Su Fang juga mengirimkan ahli untuk menjaga setiap kota abadi di dunia Su Fangda. Mao Qiang, Immortal Changgu, Dai Yong, dan lima orang aneh dari Gosdao telah mengikuti Su Fang sejak lama. Bahkan mantan penguasa Istana Kaisar Ning, Yan Mo, telah ditunjuk oleh Su Fang sebagai penjaga kota abadi. Bahkan bayi Huang Fu telah menjadi penjaga kota besar yang abadi. Para pembudidaya lain yang telah lama mengikuti Su Fang juga telah tumbuh menjadi ahli. Mereka dikirim oleh Su Fang untuk menjaga suatu daerah. Saat terjadi pertempuran besar, mereka bisa dipanggil kapan saja. Tentu saja banyak juga yang hanya ingin berkultivasi. Mereka tinggal di konstelasi sembilan surga, gerbang sepuluh ribu gulungan, atau memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan di tanah spiritual yang penuh dengan spirit ki alami. Goblin besar yang kuat di bawah Su Fang, kecuali Kaisar Bulu Hijau, Bai Ling, Kaisar Su, yang mulia iblis Tong Tian, penyu abadi, dan goblin besar kuat lainnya yang tidak mau meninggalkan sisi Su Fang, yang lainnya telah diselesaikan dengan baik oleh Su Fang, yang secara khusus telah menyisihkan wilayah untuk mereka tinggali. Su Fang juga telah menyisihkan wilayah bagi para penggarap demonik dao seperti Bamo Monarch, Sai Suwe Monarch, dan para penggarap demonik dao lainnya untuk tinggal dan berkultivasi. Istana abadi awan putih juga dibangun kembali. Mantan penguasa istana pensiun di belakang layar dan menyerahkan posisi penguasa istana kepada penguasa abadi Bai Hua. Ada satu hal yang membuat Su Fang tidak bisa berkata-kata. Biksu Sangde, yang merupakan seorang biksu anggur dan daging, sebenarnya memohon kepada Su Fang untuk menjadi kaisar sebuah kerajaan dan menikmati kehidupan yang mulia dan kaya. Bai Ling memberinya pelajaran dan akhirnya membiarkan Su Fang membawa biksu itu ke alam Zenlong, sehingga dia bisa merenungkan kesalahannya dalam pengasingan. Kemudian, Su Fang merekrut sejumlah besar pembudidaya sumber energi di dunia besar. Jumlahnya lebih dari 10 juta. Su Fang menggunakan sumber energi dunia besar surga persegi sebagai benih dan menyuntikannya ke tubuh mereka. Dengan cara ini, mereka dapat berkultivasi dengan bantuan sumber energi dari dunia besar surga persegi. Kecepatan kultivasi mereka akan jauh lebih cepat daripada kultivator lainnya, dan mereka akan langsung berada di bawah kendali Su Fang. Tidak ada kemungkinan pengkhianatan. Sekitar 50 tahun kemudian, transformasi dan reorganisasi dunia besar surga persegi baru saja selesai. Su Fang menggunakan sumber energi dunia dan kekuatan hidup kayu penjinak naga untuk menampilkan kekuatan ilahi tertinggi dari tiga kerajaan besar yang telah dilahap oleh raja mayat hidup. Seperti keajaiban, tiga kerajaan besar yang sempat terdiam dihidupkan kembali. Namun, masih diperlukan waktu ratusan ribu tahun bagi mereka untuk kembali ke keadaan semula. Seluruh dunia besar Square Heaven, dari dalam keluar, telah ditata ulang oleh Su Fang. Itu tidak dapat ditembus dan tampak baru, penuh vitalitas. Delapan kekuatan datang untuk memberi selamat padanya. Ketika mereka melihat dunia besar surga persegi, mereka juga takjub. Mereka terkejut dan kagum pada kekuatan ilahi dan kekuatan keseluruhan Su Fang yang menantang surga. Pada saat ini, dunia besar surga persegi telah menjadi dunia besar terkuat di wilayah abadi ini. Selama Su Fang menginginkannya, akan mudah baginya untuk menjelajahi dunia besar lainnya. Namun, Su Fang tidak memiliki pemikiran seperti itu. Alasan mengapa dia dengan susah payah mengelola dunia besar surga persegi bukanlah untuk mendominasi. Sekte Haocang Amanat Surgawi dan Aula Bintang Besar, dua musuh kuat ini, dapat membunuh mereka untuk kembali ke domain abadi ini kapan saja dan membalas dendam pada Su Fang. Su Fang harus bersiap sepenuhnya sebelumnya. Selain itu, Su Fang juga memiliki rasa urgensi dan bahaya yang kuat. Bencana apokaliptik yang akan melanda tiga alam, ras iblis, dan para ahli yang dibangkitkan akan datang kapan saja. Oleh karena itu, Su Fang tidak santai, dan tidak berpikir untuk mendominasi dunia besar ini. Di luar domain abadi, Bima Sakti, Bidang Bintang, Parit Surgawi, dan kekuatan alam lainnya yang tak terbatas memisahkan domain abadi ini dari domain abadi lainnya. Pasukan terkemuka seperti Sekte Haocang Amanat Surgawi dan Kamar Dagang Aula Bintang Besar telah membangun jalur arai luar angkasa yang sangat rahasia. Mereka dapat melakukan perjalanan antara Bima Sakti, Starfield, dan Heavenly Moat dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, mereka harus membayar harga yang mahal setiap kali mereka melakukan perjalanan melalui barisan. Bagi kultifator lainnya, hanya ahli kaisar abadi yang memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan di antara dua domain abadi. Selain itu, hal ini akan memakan waktu ratusan tahun dan mereka akan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang perjalanan. Bahkan ada bahaya kematian. Oleh karena itu, sangat sedikit pembudidaya asing yang memasuki domain abadi ini. Suara mendesing gelombang. Seorang wanita tua berambut putih menerobos udara dari star sen yang luas. Aura wanita tua berambut putih itu hampa dan seputih salju. Matanya seperti tertutup es. Sekali pandang darinya seakan mampu membekukan dunia dan alam. Bahkan ahli puncak kaisar abadi seperti Dewa Surgawi Suansu tidak berani menggunakan kemampuan seperti itu untuk melakukan perjalanan di antara dua domain abadi. Wanita tua berambut putih ini adalah ahli tak tertandingi di tingkat yang mulia abadi. Sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Tampaknya ia mampu menembus pasir bintang yang luas dan melihat domain abadi jauh di angkasa. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang jenius yang tak tertandingi dengan tubuh sejati dari Ice Phoenix akan muncul di star field yang sunyi ini. Teknik kultifasiku yang tak tertandingi, sutra hati es yang misterius, akhirnya memiliki penerusnya, wanita tua berambut putih bergumam pada dirinya sendiri. Seorang jenius tak tertandingi dengan tubuh sejati Ice Phoenix sebenarnya berkultifasi ganda dengan seorang pria. Huh, pria seperti apa yang layak mendapatkan tubuh sejati Ice Phoenix? Ice Phoenix. Dia benar-benar pantas mati. Sinar cahaya dingin melintas di mata wanita tua berambut putih itu. Star sand di sekelilingnya membeku. Tiba-tiba gelombang. Wanita tua berambut putih itu memandang ke kedalaman pasir bintang yang luas dan berkata dengan suara dingin, pakar mana yang bersembunyi di sana secara diam-diam. Mungkinkah dia ingin memanfaatkanku? Pasir bintang berjatuhan, dan sesosok muncul dari kehampaan. Itu adalah seorang lelaki tua gemuk dengan wajah yang baik. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah wanita tua berambut putih itu. Jising menyapa nyonya abadi mimpi beku. Ekspresi wanita tua berambut putih itu sedikit berubah. Yang mulia Jising dari aolah bintang besar. Mengapa anda juga berada di domain abadi ini? Orang tua gemuk itu tersenyum dan berkata, sesuatu terjadi di Great Star Hall. Selain itu, Great Star Hall menerima kesepakatan bisnis besar, jadi saya harus datang ke sini secara pribadi. Mimpi beku nyonya abadi, mengapa anda datang ke domain abadi yang terpencil ini? Mungkinkah Great Star Hall juga tertarik dengan bisnisku? Mimpi beku nyonya abadi mendengus dingin. Dia tampaknya memiliki temperamen yang aneh. Lalu, dia langsung terbang ke langit. Mimpi beku nyonya abadi ini adalah monster tua yang terkenal di dunia besar. Dia sangat kuat. Selain yang mulia abadi Nisia yang memiliki persahabatan dengannya, tidak ada orang lain yang berani mendekatinya. Melihatnya hari ini, itu adalah memang begitu. Yang mulia Jising yang abadi mengangkat alis putihnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku akan pergi ke kolam air terjun guntur dulu dan menyelesaikan kesepakatan bisnis dengan kamar dagang. Adapun masalah itu, biarkan ras iblis yang menanganinya. Senyuman yang mulia Jising dipenuhi dengan niat membunuh. Dia juga terbang ke langit dan meninggalkan wilayah Starsen. Alam naga sejati. Su Fang selesai menangani urusan dunia besar dan datang ke istana. Itu adalah peri Suansin. Dia akan meninggalkan domain abadi ini dan pergi ke domain abadi lainnya untuk berlatih dan memolah. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Mereka berdua dipenuhi kengganan. Setelah sekian lama, Peri Suansin berkata, Bagaimana kalau aku tidak keluar? Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pergilah. Kamu punya ambisi dan impianmu. Selain itu, ini bukanlah pemisahan hidup dan mati. Jika anda lelah di luar, anda dapat kembali kapan saja. Dunia besar surga persegi adalah rumah anda. Rumah. Air mata merembes keluar dari mata Peri Suansin. Su Fang berkata sambil tersenyum, Aku telah menyiapkan hadiah khusus untukmu. Kamu harus menerimanya. Hadiah. Peri Suansin tersenyum. Su Fang bukanlah seseorang yang tahu cara membuat seorang gadis bahagia. Dia tidak berharap dia memberinya hadiah. Itu sungguh hal yang langka. Su Fang menyerang Suan Guang dengan telapak tangan kirinya. Seorang doppelganger muncul di depannya. Kamu adalah, Peri Suansin memandang Su Fang dengan heran. Kembaran ini tampak persis sama dengan Su Fang di permukaan. Namun, jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, keduanya sangat berbeda. Dalam aura doppelganger, terdapat aura guntur yang sangat luas dan megah. Petir menyambar di matanya yang dalam. Tatapannya seperti kilat, membawa kekuatan suci hukuman guntur. Pada saat ini, Sang doppelganger tiba-tiba berkata, Saya adalah doppelganger petir yang diciptakan oleh tubuh asli saya selama bertahun-tahun. Saya berspesialisasi dalam mengolah tubuh sejati hukuman guntur. Kali ini, ketika Anda pergi berlatih, saya akan membawa hukuman guntur kuali bersamaku untuk menemanimu. Pada saat yang sama, aku juga akan berlatih bersamamu. Jika Anda menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, mengorbankan saya bukanlah kerugian besar. Peri Suansin tercengang. Dia yang biasanya tenang, juga menangis. Dia memeluk Sufang rat-rat, seolah ingin menyatu dengan tubuh Sufang. Saat berikutnya, keduanya membuka segalanya. Roh dan daging menyatu. Pada saat yang sama, Yang Ki Murni Sufang dan Ki Dingin Peri Suansin bergabung menjadi satu. Mereka tenggelam dalam kondisi kultivasi ganda Yin dan Yang. Tiba-tiba gelombang. Naga Ki di tubuh Sufang bergabung dengan aura Ice Phoenix milik Peri Suansin, menyebabkan keributan besar. Raungan naga, disertai tangisan burung Phoenix, terdengar nyaring dan jelas. Kedua aura itu terjalin dan membubung ke langit. Bahkan ruang harta karun ajaib dari alam naga sejati tidak dapat menghentikan mereka. Mereka bergegas keluar dari dunia besar surga persegi, membentuk pemandangan menakjubkan dari naga dewa dan burung dewa yang menyatu dalam kehampaan. Aura Keberuntungan Menyelimuti Dunia Besar Square Heaven Naga dan Phoenix Membawa Keberuntungan 1425 Naga dan Phoenix Membawa Kemakmuran Naga adalah raja segala binatang, sedangkan burung Phoenix adalah raja segala burung yang satu terbang dan misterius, sedangkan yang lainnya anggun, cantik, dan penuh keberuntungan. Kombinasi sempurna keduanya adalah Naga dan Phoenix Pembawa Kemakmuran yang legendaris. Naga dan Phoenix Membawa Kemakmuran adalah tanda keberuntungan terbesar di dunia, dan itu hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Sufang memperoleh tubuh sejati kayu penjinak naga, kultivasi gandanya dengan perisuansin, yang memiliki tubuh sejati ice phoenix, akan menyebabkan fenomena seperti itu. Gelombang Ki yang menguntungkan menyelimuti dunia besar surga persegi, menutupi setiap sudut. Dalam sekejap, Ki jahat, Ki kematian, dan Ki jahat yang ditimbulkan oleh kekuatan tiga matahari jahat di langit semuanya tersapu abis. Para pembudidaya yang terluka, rakyat jelata, setan, binatang buas, dan bahkan semua makhluk hidup tampaknya telah diberkati oleh surga. Luka-luka mereka telah sembuh secara luar biasa, dan mereka penuh vitalitas. Beberapa kultivator yang terbelenggu oleh kemacetan terpengaruh oleh Ki yang menguntungkan ini, dan belenggu mereka sebenarnya sedikit mengendur. Di bawah aura keberuntungan dan kedamaian ini, segala malapetaka, kemalangan, kejahatan, dan kekerasan dilenyapkan sepenuhnya. Mengapa fenomena seperti itu muncul di Square Heaven Great World? Naga dan Phoenix membawa kemakmuran, dunia besar surga persegi pasti akan diberkati untuk waktu yang lama, dan dilindungi oleh Dao Surgawi. Ki Kaisar Su dan Permaisuri berada dalam Ki fenomena tersebut. Beberapa orang juga merasakan Ki Sufang dan Perisuan Sin dalam fenomena tersebut, dan langsung mengalami keterkejutan yang tiada taraf. Fenomena ini berlangsung selama lebih dari sepuluh napas waktu, dan kemudian berubah menjadi Suan Guang, dan terbang ke setiap sudut dunia besar surga persegi, menghilang tanpa jejak. Kaisar Su Perkasa, Permaisuri Perkasa, seluruh dunia besar Square Heaven bersorak-sorai. Di galaksi yang jauh dari Square Heaven Great World, Lady Frozen Dream, yang baru saja muncul di kehampaan, sepertinya merasakan ketidak normalan di dunia. Melihat Square Heaven Great World, Lady Frozen Dream mengerutkan kening, fenomena. Itu, Naga dan Phoenix membawa kemakmuran. Sosok tak tertandingi macam apa yang memiliki keberuntungan besar, mampu menghasilkan naga dan Phoenix yang membawa kemakmuran. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa domain abadi yang terpencil ini benar-benar memiliki naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mungkin orang yang menyebabkan anomali ini adalah jenius tak tertandingi yang memiliki tubuh asli Ice Phoenix yang disebutkan Nisia. Jika itu masalahnya, jika aku menerimanya sebagai muridku, aku juga akan membagi kekayaannya. Mungkin aku akan membagi kekayaannya. Aku akan menerobos ke alam baru dalam sekali jalan dan menjadi manusia setengah dewa legendaris itu. Aku pasti akan menerima murid ini. Mata dingin Perifrozen Dream menunjukkan tatapan tegas saat dia sekali lagi menerobos udara. Alam Naga Sejati Sufang dan Perisuan Sin masih tenggelam dalam kondisi kultivasi ganda yin yang dari roh primordial, energi sejati, dan bahkan tubuh fisik mereka. Energi draconik dan energi kehidupan dari tubuh sejati penakluk naga dan energi sejati Ice Phoenix dari Perisuan Sin melonjak dan beredar di dalam tubuh mereka. Aura yang menyatu melewati yang meridian Sufang, menyebabkan Yang Ki menjadi lebih murni dan tak terbatas. Setelah menyerap energi ini, benih dunia juga mengalami transformasi yang menakjubkan. Begitu saja, lima hari berlalu tanpa disadari. Perisuan Sin dan Sufang membuka mata mereka pada saat bersamaan. Mereka merasa seolah-olah baru saja mengalaminya secara instan. Eh, Suansin, auramu. Sufang merasakan bahwa di dalam aura Perisuan Sin, aura Ice Phoenix menjadi lebih murni dari sebelumnya. Di tengah kesucian dan keagungan, ada juga aura awan ungu tambahan yang samar-samar terlihat seperti gumpalan asap. Itu agak mirip dengan Ki ungu hamil besar. Ini adalah jenis pertandaki dan juga jenis roh Ki. Namun, sulit bagi para petani untuk mengendalikannya. Setelah kultivasi ganda Yin yang ini, tubuh sejati S. Phoenix Perisuan Sin tidak hanya mengalami transformasi besar lainnya, dia juga memperoleh kekayaan yang sama yang dibawa oleh roh Ki Dharma ungu kepada Sufang. Dia memperoleh kekayaan yang besar. Penampilan Perisuan Sin juga berubah. Pola ekor Phoenix tambahan muncul di antara alisnya, seolah terbentuk secara alami. Temperamennya juga mengalami perubahan besar. Dia murni dan bersih, murni dan suci. Dia memiliki kekuatan ilahi tertinggi yang dimiliki burung Phoenix di dunia. Tubuh asli Ice Phoenix tampaknya telah membaik lagi. Ah! Perisuan Sin terkejut pada awalnya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telanjang bulat. Dia juga berada dalam posisi yang sangat memalukan dengan Sufang. Dia langsung tersipu dan buru-buru berdiri, mengenakan jubah daois. Membelanjakan. Embusan Ki kesengsaraan keluar dari tubuh Perisuan Sin. Ternyata kultivasi ganda ini tidak hanya memungkinkannya memperoleh kekayaan besar, tetapi juga memungkinkan tubuh sejati Ice Phoenix miliknya mengalami transformasi. Ranah budidayanya juga akan naik ke tingkat yang baru. Ketika mereka menyerang Clear Skis Myriad Scroldor, ranah budidaya Perisuan Sin sudah berada di realm Immortal Six Paths. Kemudian, dia memperoleh kekuatan keyakinan yang sangat besar di Istana Kaisar Ning. Kemudian, dia sering berkultivasi ganda dengan Sufang dan meminum banyak pil esensi ilahi dan pil tingkat raja. Ranah kultivasinya meningkat pesat. Sekarang, dia berada di realm Immortal Eight Paths. Setelah terobosan lainnya, dia akan berada di sembilan jalan alam abadi. Dia hanya berjarak satu langkah dari sembilan jalan alam abadi. Kenapa kamu masih menatapku seperti orang idiot? Lihatlah dirimu. Setelah saya pergi, saya benar-benar harus mempertimbangkan untuk mencarikan Anda beberapa selir kekaisaran. Melihat Sufang masih menatapnya dengan penuh kerinduan, seolah-olah dia belum merasa muak, Perisuan Sin tersipu lagi. Dia memutar matanya ke arah Sufang. Selir kekaisaran. Uh, itu tidak perlu. Sufang terbatuk. Saya akan naik level. Anda juga harus berkultivasi. Anda pasti mendapat banyak manfaat dari kultivasi ganda ini. Perisuan Sin meninggalkan kamar tidurnya dan terbang melintasi langit menuju gua tempat tinggal di dataran es alam naga sejati. Suan Sin sepertinya mendapat banyak manfaat dari kultivasi ganda ini. Saya tidak menyangka tubuh sejati penjinak naga memiliki efek yang begitu luar biasa. Sufang tentu saja senang karena kekuatan Perisuan Sin meningkat. Sufang terkejut ketika dia memeriksa tubuh fisik, energi vital, dan istana daul langit dan bumi. Setelah menyerap naga ki, kayu penjinak naga telah berubah. Itu memanjang dari lengan kiri Sufang ke dada, kepala, dan separuh lengan kanannya. Setelah budidaya ganda ini, seluruh lengan kanannya telah menyatu dengan kayu penjinak naga. Selain itu, benang darah dari kayu penjinak naga telah menyatu dengan lebih banyak daging, darah, dan meridian. Setelah mengaktifkan tubuh sejati penjinak naga, tubuh bagian atasnya, termasuk lengan dan kepalanya, telah berubah menjadi tubuh naga. Kekuatan hidupnya dan kekuatan klan naga hampir dua kali lipat. Kultivasinya juga telah mencapai puncak Saint Immortal Realm. Meskipun peningkatannya tampaknya tidak besar, itu setara dengan efek ahli Saint Immortal Realm lainnya yang menyerap energi spiritual alami langit dan bumi untuk diolah selama puluhan ribu atau bahkan puluhan ribu tahun. Di masa lalu, setiap kali dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi secara ekstrim, itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan hidupnya. Meskipun dia bisa memulihkan kekuatan hidupnya dengan menelan ramuan dan benda spiritual, hal itu akan meninggalkan banyak bahaya tersembunyi yang bahkan mungkin mempengaruhi budidayanya di masa depan. Terlebih lagi, ketika dia menelan ramuan dan benda spiritual, beberapa kotoran akan mengendap di tubuhnya. Sebagian kecil dari kekuatan obat juga akan tetap ada di tubuhnya. Budidaya ganda kali ini secara tak terduga telah mencapai tingkat naga dan phoenix yang membawa kemakmuran, menyebabkan bahaya tersembunyi ini dihilangkan sepenuhnya. Keuntungan ini saja sudah cukup untuk membuat Su Fang merasa terkejut. Yang imortal miliknya juga menjadi lebih stabil, dan lautan kekuatan Dharma miliknya menjadi lebih luas. Retakan, retakan. Tiba-tiba, terjadi keributan besar di Istana Langit dan Bumi Dao. Dia dengan cepat memisahkan yang abadi dan memasuki Istana Dao Langit dan Bumi. Dia melihat benih dunia yang baru lahir telah berkembang sedikit. Sebuah tonjolan kecil muncul pada benih, seolah-olah akan bertunas. Kecepatan perputaran benih juga meningkat, dan kecepatan menyerap kekuatan dunia juga meningkat pesat. Namun, keributan itu tidak datang dari benih dunia atau yang meridian yang membentuk Istana Dao Langit dan Bumi. Itu berasal dari telur batu lima warna. Perisuan Xin memperoleh telur batu lima warna ini secara tidak sengaja di alam astral Huang Se. Untuk berterima kasih kepada Su Fang karena telah menyelamatkan nyawanya, dia memberikannya kepada Su Fang. Su Fang telah menempatkannya di Istana Dao Langit dan Bumi untuk menyerap ki sejati, ki darah, dan terutama yang ki milik Su Fang. Tidak ada yang tahu jenis binatang aneh apa yang dipelihara di dalam telur batu. Setelah bertahun-tahun, telur batu itu hanya bergerak dua kali. Perubahan pertama adalah ketika Su Fang dan Perisuan Xin melakukan budidaya ganda yin dan yang pertama mereka. Setelah menyerap aura Ice Phoenix milik Perisuan Xin, retakan muncul di telur batu. Perubahan kedua adalah ketika Su Fang menelan Divine Essence Elixir. Telur batu memperoleh kekuatan ilahi, dan lebih banyak retakan muncul di sana. Setelah itu, tidak peduli apakah itu budidaya ganda atau menelan esensi ilahi elixir, telur batu tidak banyak berubah. Hanya ada lebih banyak retakan, dan aura kehidupan yang dipancarkannya menjadi lebih kuat. Telur batu adalah barang kuno. Ia secara tidak sengaja memperoleh kekuatan Phoenix ilahi di lembah transformasi Phoenix di alam astral Huang Z untuk berubah dari dewa menjadi dewa. Akibatnya, ia bermutasi. Su Fang telah menganalisis bahwa agar telur batu terus bertransformasi, selain yang ki, ia juga memerlukan kekuatan khusus. Tanpa diduga, selama budidaya ganda dengan Perisuan Xin kali ini, telur batu telah menyerap kekuatan aura Nagaki dan es Phoenix. Itu telah mengalami perubahan besar lainnya, dan itu adalah perubahan yang menggemparkan dunia. Retakan, retakan, retakan pada cangkang telur batu menjadi semakin padat. Pada akhirnya, itu benar-benar hancur. Ledakan. Kekuatan misterius meledak dari pecahan telur batu. Itu menyapu istana langit dan bumi dao, menyebabkan keributan besar. Yang meridian berguncang bersama dengan benih dunia. Kemudian, suan duang lima warna yang mempesona mekar. Seolah-olah matahari ilahi telah muncul di istana langit dan bumi dao. Istana langit dan bumi dao diwarnai dengan warna-warni, dan dipenuhi dengan cahaya ilahi. Pedang reinkarnasi dunia bawah dan gulungan petir suan ming terus bergetar di suan guang lima warna. Bahkan cermin suci asal pun bergerak. Dengeng dengungan. Setelah menyerap kekuatan kelahiran dan transformasi makhluk di dalam telur batu, permukaan cermin melonjak dengan cahaya merah tua. Su Fang tidak punya waktu untuk memperhatikan cermin. Yang imortal sepenuhnya fokus pada suan guang lima warna. Di dalam cahaya, ada makhluk aneh yang memancarkan aura kehidupan yang sangat besar. Ini. Melihat adegan ini, Su Fang yang siang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Melalui suan guang lima warna, dia bisa melihat makhluk yang lahir di dalam telur batu. Tubuhnya meringkuk, dan sepertinya dia belum bangun. Makhluk ini sangat aneh. Ia memiliki tubuh naga dewa, tetapi sayap dan ekor burung finiks dewa. Ia memiliki kepala naga, paru burung finiks, dan mahkota menyala di kepalanya. Namun, ia botak dan tidak berbulu. Itu sama jeleknya dengan ayam botak. Yang paling mengejutkan Su Fang adalah di dalam aura itu, dia merasa seolah-olah itu terhubung dengan darah dan dagingnya sendiri. Tidak mengherankan jika telur batu telah melahap esensi darahnya, kis sejati, dan energi yang selama bertahun-tahun. Tidak ada bedanya dengan anaknya. Aku benar-benar melahirkan seorang anak, dan itu sangat jelek. Dia sudah memiliki anak yang mengerikan seperti Gui-Gui, dan sekarang ada satu lagi. Monster ini lahir dengan melahap aura Su Fang dan perisuansin. Itu mirip dengan anak mereka. Memikirkan hal ini, Su Fang bergidik. Yang membuat Su Fang sangat tertekan adalah anak ini lahir dari tubuhnya. Untuk sesaat, pikirannya dipenuhi dengan absurditas. Saat ini, Lao yang berada di dalam sangkar giok darah tiba-tiba berteriak, tunggu apa lagi? Makhluk dewa ini akan segera lahir. Cepat kirimkan ke alam dan biarkan ia menyerap kekuatan alam. Su Fang tidak punya waktu untuk bertanya apapun. Dia segera terbang keluar dari alam naga sejati dan muncul di dunia besar surga persegi. Kemudian, dia langsung melewati penghalang dunia dan mencapai langit di atas dunia besar. Hukum, energi apa yang perlu diserap benda ini agar bisa dilahirkan? Su Fang memindahkan makhluk yang terbungkus suan guang lima warna itu keluar dari istana langit dan bumi. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa meminta nasihat Lao. 1426 Lao menanggapi Su Fang sambil tersenyum, jangan tanya saya, monster ini adalah anak Anda. Ia membutuhkan susu. Anda, sebagai ayahnya, bahkan tidak tahu. Jadi bagaimana saya, orang luar, bisa tahu? Su Fang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hukum, bisakah kamu serius? Haha, kalau begitu ayo kita mulai bisnis. Aku belum pernah melihat makhluk aneh seperti itu, tapi ia lahir setelah menyerap yang kimu, dan auranya juga memiliki aura Divine Phoenix. Mari kita tunggu dan lihat, mungkin bisa menelan yang ki dari matahari ilahi dengan sendirinya. Pada saat ini, makhluk dalam suan guang yang berwarna-warni itu bergerak, berjuang untuk mengangkat kepalanya perlahan, menghadap empat matahari ilahi di langit, membuka mulutnya dan menghisap dengan keras. Sinar panas yang ditembakkan dari langit berputar dan menyatu ke sisi ini, berubah menjadi api yang menyelimuti makhluk dan membakar mereka. Su Fang khawatir, makhluk kecil yang baru saja lahir ini, apakah akan mati terbakar oleh api yang begitu mengerikan. Namun sedetik kemudian, api tersebut tersedot ke dalam tubuh makhluk tersebut melalui mulut dan hidungnya, bahkan kulitnya pun terus-menerus ditembus oleh api tersebut. Dalam sekejap, api yang berkobar telah terserap seluruhnya. Monster macam apa ini, begitu mengerikan hingga bisa menelan matahari. Su Fang tersentak. Telur batu ini seharusnya adalah telur makhluk purba dengan darah naga ilahi, dan kemudian ia memperoleh kekuatan transformasi makhluk tertentu ketika ia berubah menjadi Phoenix ilahi, dari yang abadi menjadi dewa, menyebabkan makhluk di dalam telur batu bermutasi. Ia bukan lagi makhluk seperti dulu, melainkan sejenis burung naga yang seperti naga dan burung Phoenix, tetapi bukan naga atau burung Phoenix. Itu juga karena ia memiliki aura naga ilahi dan Phoenix ilahi pada saat yang sama, burung naga ini menyerap aura naga dan burung Phoenix, yang menyebabkan kelahirannya. Divine Phoenix terlahir kembali dari api dan suka melahap kekuatan api, dan binatang aneh ini telah memperoleh kekuatan transformasi dari Divine Phoenix, jadi secara alami ia memiliki beberapa kemampuan khusus dari Divine Phoenix. Tepat antara Sufang dan Lau, burung naga yang menyerap api matahari ilahi mengalami beberapa perubahan halus sama dengan N garis bawah R. Tubuh burung naga sedikit rentang, dan warna-warni suan guang yang mengelilinginya menyusut dan mengembun di tubuhnya, membuatnya berwarna-warni dan tidak seburuk sebelumnya. Kemudian, burung naga terus membuka mulutnya untuk menyerap cahaya yang dikeluarkan oleh matahari ilahi. Tubuhnya semakin kuat dan besar, namun ia tetap meringkuk dengan mata tertutup, seperti bayi yang baru saja keluar dari rahim ibunya. Ini berlangsung selama 15 hari. Api matahari ilahi yang ditelan burung naga sudah cukup untuk membakar sebagian alam abadi. Tubuhnya berhenti tumbuh setelah panjangnya sekitar 10 kaki. Suan guang yang berwarna-warni juga telah menyatu dengan tubuhnya dan berubah menjadi bulu berwarna-warni yang mempesona. Kepalanya terbakar dengan mahkota api merah, dan ekornya menyeret bulu panjang berwarna-warni. Matanya tertutup sepanjang waktu, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Namun, Su Fang dapat merasakan bahwa hubungan garis keturunan antara dia dan burung naga menjadi lebih jelas, dan kekuatan hidup burung naga menjadi lebih kuat dan stabil. Lau memperkirakan perlu waktu bertahun-tahun bagi burung naga untuk bangun. Bagaimanapun, itu adalah burung naga yang telah menyerap kekuatan suci tertinggi dari dewa ke dewa. Proses melahirkan tidak hanya membutuhkan tenaga khusus, tetapi juga waktu yang lama. Su Fang hanya duduk bersila di udara, berkultifasi sambil menunggu burung naga bangun. Lihatlah cermin suci hunyuan. Su Fang mengeluarkan cermin. Setelah mengaktifkannya, Su Wang duang merah segera muncul di permukaan cermin. Itu berisi yang ki yang murni dan agung, dan juga memiliki aura kekuatan ilahi. Jumlahnya sepuluh kali lebih banyak daripada kekuatan suci yang terkandung dalam pil inti sari ilahi. Apa ini? Su Fang terkejut. Lau menjawab, benda ini adalah kekuatan khusus yang dihasilkan oleh burung naga ketika menetas dari telur batu. Ini juga merupakan semacam kekuatan transformasi. Ini adalah hal yang baik. Meskipun tidak sebaik kekuatan transformasi dari burung naga. Phoenix ilahi dari yang abadi menjadi dewa, ini jauh lebih kuat daripada pil esensi ilahi Anda. Jika Anda menggunakannya untuk mengembangkan metode budidaya tingkat ilahi, atau bahkan benih dunia, itu akan sangat membantu. Saya bisa menggunakannya untuk menerobos yang meridian. Su Fang mengambil keputusan. Bagaimanapun, burung naga tidak akan bangun untuk beberapa saat. Dia membuka mulutnya dan menghisap. Suan guang merah tua di permukaan cermin memasuki tubuh Su Fang melalui mulutnya. Menggunakan teknik transformasi sembilan yang sembilan, kekuatan panas memasuki roda yin yang dao yang dibentuk oleh 37 yang meridian, dan tiba-tiba menyebabkan getaran yang hebat. Ternyata selama bertahun-tahun mengubah surga dunia besar, Su Fang tidak mengabaikan kultifasinya. Dia terus-menerus mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Selain itu, dia telah menelan banyak pil esensi ilahi dan pil tingkat raja, serta benda spiritual berelemen api. 50 tahun yang lalu, dia berhasil membentuk yang meridian ke-37. Pada saat ini, yang meridian ke-38 yang menerobos telah menerima sedikit kekuatan transformasi dari kelahiran burung naga, dan dengan cepat terbentuk. Yang meridian ke-38 akan segera lahir. Dalam keterkejutannya, Su Fang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan, dan menggunakan semua kekuatan di roda yin yang dao untuk menerobos yang meridian ke-38. Pada saat yang sama, ia menyerap yin qi yang sangat dingin di alam suci esensi asal, menyebabkan energi yang di yang meridian menjadi lebih sempurna dan mendalam. Dalam sekejap, roda yin yang dao terbakar dan bergetar. Selanjutnya, semua energi yang akan melewati benih dunia berkali-kali, menyebabkan energi yin yang di benih dunia terus meningkat. C. Di bawah serangan api energi yang, meridian ke-38 yang diserang langsung bergetar. Seluruh meridian langsung berubah dari keadaan membakar api yang murni yang sebenarnya menjadi meridian sederhana berwarna giyok sama dengan N garis bawah R. Yang meridian ke-38 berhasil dilahirkan. Setelah itu, yang meridian secara otomatis bergerak dan bergabung dengan yang meridian ke-37 dari roda yin yang dao, membentuk roda yin yang dao yang dibentuk oleh 38 yang meridian. Setelah itu, Su Fang menelan setengah pil esensi ilahi dan beberapa pil langit abadi yin yang. Dia juga menyerap kekuatan transformasi dari kelahiran burung naga dan mengembangkan transformasi 9 yang 9 untuk mengisi kembali energi yang di yang meridian. Pada saat yang sama, dia menerobos yang meridian ke-39 di luar yang meridian ke-38 yang baru saja terbentuk. Tanpa diduga, ketika sejumlah besar kekuatan transformasi melonjak ke yang meridian, tiba-tiba terjadi getaran mengejutkan lainnya. Yang meridian ke-39 yang menerobos memiliki perasaan bahwa ia sedang mengalami transformasi dan akan segera lahir. Secara logika, yang meridian yang baru lahir akan membutuhkan masa budidaya yang lama sebelum yang meridian baru lahir. Selain itu, itu juga membutuhkan sejumlah keberuntungan. Namun, Su Fang memiliki pengalaman serupa ketika dia menyerap kekuatan suku roh da yi yi di masa lalu. Dua yang meridian dilahirkan secara berurutan, jadi dia tidak menganggapnya aneh. Kekuatan transformasi yang dihasilkan oleh kelahiran burung naga berbeda dengan energi yang biasa. Tidak hanya megah, tetapi juga mengandung kekuatan ajaib yang menyebabkan yang meridian mengalami transformasi. Ini adalah pertama kalinya Su Fang menyerap kekuatan seperti itu, jadi wajar saja, akan ada perubahan yang mengejutkan. Namun, ketika yang meridian milik Su Fang bergabung dengan kekuatan ini, tidak akan sebaik saat dia menyerap kekuatan serupa lagi. Su Fang memanfaatkan kesempatan itu dan mengedarkan teknik kultifasinya untuk terus menerobos meridian ke-39, menyebabkan kekuatan transformasi beredar di roda yin yang dao. Namun, masih perlu beberapa tahun untuk melahirkan yang meridian ke-39. Tanpa disadari, belasan hari telah berlalu. Perisuan Sin juga menyelesaikan promosinya dan menjadi realem imortal, ahli realem dao ke-9. Dia keluar dari alam naga sejati dan datang ke sisi Su Fang. Perisuan Sin terkejut saat dia merasakan aura Ice Phoenix di aura burung naga. Ketika dia mendengar penjelasan Su Fang, dia terkejut dan tertegun, lalu malu dan penasaran. Dialah yang memperoleh telur batu lima warna dan menyerap aura Ice Phoenix serta kekuatan naga dan phoenix miliknya. Bukankah dia dan anak Su Fang? Su Fang hendak mengolok-olok Suan Sin. Tiba-tiba gelombang. Burung naga tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah merasakan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Su Fang dan Suan Sin sama-sama terkejut. Aura jahat langsung menyelimuti langit dan bumi. Aura ini mengandung kekuatan yang tak terduga dan aneh, menyebabkan kayu penjinak naga di tubuh Su Fang menjadi gelisah. Semburan naga ki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya tak terkendali, menyebabkan Su Fang segera berubah menjadi monster setengah naga setengah manusia yang menakutkan. Matanya langsung berubah menjadi merah darah, tampak garang. Pada saat yang sama, pikiran jahat dan manik menyerbu ke dalam samudera bukaan ilahi Su Fang, menyebabkan roh primordial dan kesadarannya terpengaruh juga, menjadi manik sama dengan N garis bawah satu. Perisuan Sin juga terpengaruh oleh kekuatan jahat ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan, dan aura Ice Phoenix terus-menerus keluar, menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Di dunia besar surga persegi di bawah, raungan maniak dan kekerasan goblin besar juga bisa terdengar. Bahkan Su Fang dan Suan Sin pun terpengaruh, jadi bisa dibayangkan bagaimana Big Goblin di dunia besar terpengaruh. Mungkinkah? Su Fang mengaktifkan kekuatan roh primordialnya dan menstabilkan pikirannya. Dia segera meraih tangan Suan Sin dan mengaktifkan tubuh sejati penjinak naga miliknya. Semburan aura kehidupan dan naga ki memasuki tubuh Suan Sin, bercampur dengan aura Ice Phoenix. Setelah satu siklus, aura Ice Phoenix kembali ke tubuhnya. Dengan cara ini, aura ilahi dari perpaduan naga dan phoenix terbentuk, menghilangkan kelainan yang disebabkan oleh kekuatan aneh. Su Fang kemudian mengaktifkan kekuatan benih dunia, menghubungkan dengan asal mula dunia besar surga persegi, dan menutupi seluruh dunia besar dengan aura ilahi naga dan phoenix. Dalam aura damai aura ilahi naga dan phoenix, kegelisahan dunia besar dengan cepat meredah. Langit dan bumi berubah, matahari jahat terbit. Su Fang tiba-tiba teringat akan kelainan Long Sao Jun dan Big Goblin ketika matahari jahat ketiga terbit di Clear Heaven Mirriad Scroll Door. Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam, dan dia melihat ke langit. Yang tidak dia sadari adalah burung naga yang sepertinya sedang tertidur lelap itu sedang memandang ke langit dengan mata masih tertutup, dan tubuhnya juga terentang. Dalam sekejap, langit gelap gulita, seolah-olah tirai hitam besar dan tak terbatas telah menutupinya, menutupi seluruh langit. Hembusan ki jahat memenuhi dunia, menekan kekuatan alam. Segala jenis ki jahat, seperti ki kematian, ki jahat, dan ki iblis, tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Perubahan lain di langit dan bumi. Apa yang dikatakan raja mayat hidup memang benar. Hati Su Fang tenggelam ke dasar lembah. Tiba-tiba, burung naga tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya seperti matahari muncul dari matanya, merobek kegelapan di sekitarnya. Tubuhnya juga terentang seluruhnya, dan panjangnya lebih dari seratus kaki. Ia memiliki tubuh naga, ekor burung finiks, sepasang sayap, dua pasang cakar naga, kepala naga, dan mulut burung finiks. Di kepalanya ada mahkota menyala yang tingginya lebih dari satu kaki. Burung naga ditutupi bulu berwarna-warni, dan terdapat ekor yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki di belakangnya. Ia tidak lagi terlihat jelek seperti sebelumnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura api yang mengejutkan. Saat berikutnya, teriakan yang sangat keras dan jelas keluar dari mulut burung naga. Suaranya seperti auman naga, tapi juga seperti tangisan burung finiks. Itu bisa menembus logam dan batu, dan bergema di langit. Langit yang tertutup tirai malam tiba-tiba terkoyak oleh seberkas cahaya kemasan. Ini adalah cahaya matahari ilahi yang menyehatkan segala sesuatu di dunia. Seolah terbangun oleh tangisan burung naga, kegelapan dengan cepat hilang, dan langit pun terungkap. Saat cahaya kemasan matahari ilahi menyinari dunia, cahaya merah gelap matahari jahat di sekitar matahari ilahi juga turun. Matahari lain muncul di sekitar matahari ilahi, dan total ada lima matahari, tergantung tinggi di langit. Matahari baru itu persis sama dengan tiga matahari lainnya, dan memancarkan cahaya merah tua yang jahat. Matahari jahat keempat naik ke langit. 1427. Langit dan bumi berubah lagi. Sebanyak empat matahari jahat berwarna merah tua mengelilingi matahari ilahi, menyebabkan ki-spiritual alami langit dan bumi tiba-tiba menjadi 20 hingga 30 persen lebih tipis. Namun aura jahat, seperti aura jahat dan aura kematian, malah menjadi lebih padat. Langit akan mati, tiga alam akan hancur. Raja ini benar, bukan. Untuk mencegah raja mayat hidup menimbulkan masalah, Sufang biasanya menempatkannya di alam transformasi wadah. Meskipun tidak ada belenggu, sangat sulit baginya untuk meninggalkan alam transformasi wadah. Dia juga merasakan perubahan di langit dan bumi saat berada di alam transformasi wadah, dan mengirimkan suara bangga kepada Sufang. Dalam waktu kurang dari 10 ribu tahun, dunia besar akan menjadi seperti dunia kecil. Pasukan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan akan menyapu dunia dao abadi dan menjadi satu-satunya penguasa dunia besar. Sufang, lamaran yang aku katakan sebelumnya, kamu dapat mempertimbangkannya kembali sekarang. Suara raja mayat hidup sangat bangga dan arogan. Sufang mengangkat alisnya, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tiba-tiba gelombang. Tubuh burung naga terbakar dengan api, dan kekuatan suci elemen api yang menakjubkan, serta aura maskulin, meledak dari tubuhnya yang tidak terlihat terlalu besar. Kemudian ia melihat ke arah Sufang, dan cahaya merah muncul dari matanya, yang mengembun menjadi panah sepanjang satu kaki. Suara mendesing. Cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti cahaya matahari ilahi, begitu terang sehingga Sufang dan Perisuan Sin hampir tidak bisa membuka mata mereka. Engah. Panah cahaya mengenai tubuh Sufang, yang mengandung kekuatan maskulin yang luar biasa, tetapi tidak membahayakan Sufang. Sebaliknya, rasanya seperti kekuatannya sendiri sama dengan, N garis bawah R. Sufang mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, dan tubuhnya awalnya maskulin. Terlebih lagi, burung naga tumbuh dan lahir dengan memperoleh energi darah, energi sejati, dan energi yang milik Sufang. Itu seperti anak Sufang, atau senjata ajaib sumber kehidupan Sufang, jadi kekuatan yang dilepaskan secara alami tidak dapat melukai Sufang. Anak panah itu, yang tampak seperti terkondensasi dari sinar matahari, langsung mengebor ke dalam tubuh Sufang dan memasuki alam transformasi wadah. Penggabungan kuali debu void dan Sufang tidak menolak kekuatan burung naga, jadi anak panah tersebut memasuki dunia batin kuali debu void tanpa halangan apapun dan mengenai hati tuan mayat hidup. Peng! Anak panah yang terkondensasi dari cahaya meledak, meledak dengan cahaya yang sangat cemerlang. Ia memiliki aura cerah dan maskulin yang dapat menekan segala kejahatan. Itu membuat lubang seukuran mangkuk di jantung raja mayat hidup, yang keluar dari punggungnya dengan suara, desir. Baru setelah itu ia berubah menjadi cahaya dan menghilang di dunia transformasi wadah. Ah! Sialan! Benda apa ini? Itu benar-benar bisa menahanku. Raja mayat hidup mengembangkan dao kematian. Selama roh dan kesadaran primordialnya tidak hancur, dia tidak akan benar-benar mati meskipun tubuh fisiknya hancur. Namun, panah cahaya yang keluar dari mata burung naga memiliki kekuatan suci yang luar biasa yang dapat menahan semua kekuatan jahat. Itu melukai tubuh fisik raja mayat hidup dengan parah dalam sekejap. Terlebih lagi, kekuatan maskulin ini masih terus-menerus menghancurkan tubuh fisiknya dan menyebar ke sekitarnya. Raja mayat hidup buru-buru mendesaki kematian di tubuhnya untuk melemahkan kekuatan maskulin. Dia akhirnya menekan lukanya dan mencegahnya menyebar ke bagian tubuhnya yang lain. Namun, setelah konsumsi ini, basis budidayanya turun drastis. Dia hampir jatuh kembali ke keadaan normal alam abadi 9 Dao Sein. Pada saat ini, bahkan raja mayat hidup, seorang ahli tak tertandingi yang sangat dekat dengan alam perdana abadi, sangat ketakutan. Dia tidak lagi berani bersuara. Ini, burung naga sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Sufang juga kaget, tapi langsung menjadi liar karena gembira. Luo berseru, benda suci seperti itu sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Saat masih berada di dalam telur batu, burung naga telah memperoleh kekuatan transformasi Phoenix ilahi dari dewa menjadi dewa. Ketika telurnya pecah, ia memperoleh kekuatan naga Phoenix ketika Sufang dan Perisuan Sin mengembangkan budidaya ganda yinyang. Ia lahir berdasarkan ki yang menguntungkan. Ketika terbangun, itu bertepatan dengan anomali langit dan bumi. Ia memperoleh aura yang dikeluarkan oleh matahari ilahi yang lahir selama anomali langit dan bumi. Sama seperti pengambil kesengsaraan, ia memiliki kekuatan luar biasa. Dengan begitu banyak kekuatan dan keberuntungan yang terkumpul di dalam burung naga, bagaimana itu bisa menjadi benda biasa? Ia baru saja lahir, namun ia sudah bisa melepaskan panah cahaya matahari dari matanya. Itu bisa dengan mudah melukai ahli yang dibangkitkan di puncak alam abadi sembilan daosein. Seberapa kuat jadinya jika ia tumbuh dewasa? Suara mendesing. Burung naga mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan berwarna-warni. Kemudian, tubuhnya mengecil hingga seukuran kaki. Itu tampak seperti ayam. Kemudian, ia terbang ke sisi Sufang dan berputar mengelilingi Sufang. Ia mendarat di bahu Sufang dan mengusapkan kepalanya ke wajah Sufang dengan erat. Perisuan Xin kaget dan kaget. Dia memandang burung naga dengan rasa ingin tahu. Sufang tersenyum dan berkata, Itu ibumu. Mengapa kamu tidak menyapanya? Kamu menetaskan burung naga ini. Kamu adalah induknya. Wajah Perisuan Xin memerah karena suosh. Dia cantik dan menawan. Burung naga memiringkan kepalanya dan menatap Perisuan Xin. Saat merasakan aura Perisuan Xin, ada kebingungan di matanya. Kemudian, ia menjerit riang dan terbang ke bahu Perisuan Xin. Itu penuh kasih sayang lagi, menyebabkan Perisuan Xin terkejut, bahagia, dan sedikit malu. Luo menghela nafas dari batu giyok darah di tubuh Sufang. Kedua putramu sangat jahat, tetapi burung naga penuh dengan aura maskulin. Yang satu baik dan yang lainnya jahat. Mereka muncul di tubuhmu pada saat yang bersamaan. Ini menunjukkan betapa luar biasa kekuatanmu dan betapa besarnya keberuntunganmu. Sufang juga merasa hal itu tidak terbayangkan. Namun, saat melihat lima matahari dewa di langit, suasana hati Sufang tiba-tiba menjadi berat. Saat matahari jahat ketiga terbit ke langit, malapetaka di dunia makro baru saja dimulai. Para ahli yang dibangkitkan dan klan iblis siap untuk bergerak. Sekarang setelah matahari jahat keempat muncul, malapetaka di dunia makro pasti akan meletus dan melanda seluruh dunia makro. Square heaven world milik Sufang pasti tidak akan terhindar. Jika memang benar seperti yang dikatakan raja orang mati, matahari jahat di langit adalah kekuatan yang dilepaskan oleh dewa jahat tertinggi di alam semesta. Nanti, semakin banyak matahari jahat yang akan turun, dan malapetaka akan semakin hebat. Saat ini, dunia mikro hampir hancur. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Terjadi keheningan yang lama. Sufang menatap matahari jahat di langit. Matanya sehat dan segar. Nasibku tidak bisa diatur oleh dao surgawi. Begitu pula dengan matahari jahat. Aku adalah penguasa nasibku sendiri. Entah aku hidup atau mati, aku, Sufang, akan menempuh jalan ini dengan teguh. Saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup bagi diri saya sendiri, keluarga saya, dan teman-teman saya. Langit bisa dihukum dan bumi bisa dihancurkan. Jika langit menghalangiku, maka aku akan menghancurkan langit. Jika dewa jahat menghancurkanku, maka aku akan membunuh dewa itu. Keinginan yang mendominasi dan pantang menyerah yang memandang rendah dunia melonjak ke langit. Langit dan bumi berubah. Pengaruh kekuatan jahat di Square Heaven World dinetralisir oleh Sufang dan perisuan Sin bersama-sama. Namun di dunia makro lainnya, hal tersebut memicu bencana. Kesadaran Big Goblin dikendalikan oleh kekuatan jahat. Mereka menjadi gila dan menyerang daerah tempat tinggal manusia. Ada juga beberapa iblis kuno yang tersegel dan goblin besar yang segelnya kendor atau bahkan rusak. Mereka melarikan diri dan membuat kekacauan di dunia abadi. Yang lebih menakutkan lagi adalah para dewa, iblis, dan goblin besar yang telah lama mati semuanya dihidupkan kembali di bawah pengaruh matahari jahat. Bukan hanya domain abadi ini. Dunia makro yang tak terhitung jumlahnya di domain abadi sepenuhnya dilanda bencana. Bencana kehancuran menyebar ke seluruh penjuru dunia abadi. Dunia petir di langit yang menerangi. Jurang air terjun petir. Suara mendesing. Seorang tetua berkulit putih dan gemuk muncul di langit di atas lightning waterfall abyss. Itu adalah yang mulia jising dari aula bintang besar. Menatap lightning waterfall abyss, yang mulia jising menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan jijik. Yang mulia iblis yang agung sebenarnya terjebak di jurang air terjun petir dan berada dalam kondisi terluka parah. Ras iblis membayar mahal agar aula bintang besar menyelamatkannya. Sungguh memalukan bagi dunia iblis. Ternyata, tujuan utama perjalanan yang mulia jising ke alam abadi ini adalah karena aula bintang besar telah menerima misi dari ras iblis untuk menyelamatkan raja iblis dan kaisar iblis mimpi buruk merah yang terjebak di dasar petir. Jurang jatuh. Saat yang mulia jising hendak memasuki jurang air terjun petir, langit dan bumi berubah. Matahari jahat keempat terbit. Matahari dewa lainnya telah terbit ke langit. Apa yang sebenarnya terjadi, bahkan dengan kekuatan jising yang kuat, dia masih gemetar ketakutan saat melihat matahari dewa yang telah terbit ke langit. Suara mendesing. Dua sosok melompat keluar dari lautan petir di lightning waterfall abyss. Salah satunya berkulit pucat dan bermata merah darah. Tubuhnya memiliki aura mendalam yang seluas langit berbintang. Namun, tubuhnya dipenuhi bekas luka akibat energi petir yang merusak. Dia tampak menyedihkan. Yang lainnya adalah seorang tetua kurus yang tampak seperti mayat kering. Dia mengenakan jubah daois dengan pola kilat di atasnya. Matanya gelap dan dalam seolah mengandung petir yin yang menakutkan. Selain ki kematian yang menakutkan dan ki jahat, ada juga ki esensi magnetik bulan yang aneh. Dia adalah seorang ahli yang bangkit kembali. Lima matahari dewa. He he, pantas saja aku bisa melarikan diri dengan mudah. Akhirnya aku meninggalkan tempat terkutuk itu. Aku bebas. Akhirnya aku bebas. Melihat ke langit, sesepuh mayat kering itu tertawa liar. Suaranya dipenuhi dengan kejahatan dan kekejaman. Penatua ini adalah kaisar petir pembantaian surgawi yang terperangkap di batu esensi magnetik bulan. Adapun pria parubaya, dia adalah yang mulia iblis yang datang dari dunia iblis dengan bantuan cermin iblis dunia bawah. Sufang menggunakan kekuatan batu esensi magnetik bulan dan energi petir di jurang air terjun petir untuk melukai yang mulia iblis. Setelah itu, dia bertarung dengan kaisar petir pembantaian surgawi selama bertahun-tahun dan hampir mati. Kemudian, yang mulia iblis dan kaisar petir pembantaian surgawi yang dihidupkan kembali mencapai kesepakatan. Keduanya bekerja sama untuk melarikan diri dari lightning waterfall abyss. Namun, kaisar petir pembantaian surgawi terjebak di batu esensi magnetik bulan dan yang mulia iblis terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain menghubungi dunia iblis melalui cermin iblis dunia bawah dan meminta ras iblis mengirim ahli untuk menyelamatkannya. Siapa sangka kekuatan alam petir di jurang air terjun petir akan ditekan sementara kekuatan raja iblis akan melonjak dan pulih dengan pesat. Pada saat yang sama, kaisar petir pembantaian surgawi akhirnya menyingkirkan kendali batu esensi magnetik bulan dan melarikan diri dari jurang air terjun petir. Yang mulia jising dari aulah bintang besar memberi salam kepada yang mulia iblis mensi. Selamat karena telah melarikan diri. Yang mulia jising yang abadi menangkupkan tinjunya ke arah yang mulia iblis dan berkata sambil tersenyum. Pakar yang mulia manusia abadi. Mata yang mulia iblis menyala dengan cahaya darah. Kaisar petir pembantaian surgawi tertawa. Mensi, ayo bekerja sama lagi. Ayo bunuh yang mulia abadi ini dan bagi hasil jarahannya. Yang mulia abadi jising dengan cepat menjelaskan niatnya dan yang mulia iblis mensi membatalkan masalah tersebut. Melihat kaisar petir pembantaian surgawi, yang mulia iblis si berkata, pembantaian surgawi, kekuatanmu tidak buruk. Mengapa kamu tidak mengikuti kursi ini dan menaklukkan domen abadi ini? Kamu dapat melahap semua makhluk hidup di sini. Kaisar petir pembantaian surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita bunuh kultifator tak tahu malu bernama Su Fang itu dulu. Kita akan membicarakan masalah lain nanti. Su Fang, semut manusia ini, yang mulia akan menyiksanya selama jutaan tahun dan kemudian melahap tubuh fisiknya dan yang abadi sedikit demi sedikit. Mata yang mulia iblis si menembakkan api iblis cahaya darah saat dia berkata dengan niat membunuh yang kuat. Sepertinya Su Fang tidak hanya kuat, tetapi kemampuannya untuk memprovokasi musuh juga tak tertandingi di dunia hebat. Hahaha, kali ini, yang mulia bahkan tidak perlu bertindak. Su Fang, semut yang berani memprovokasi hidupnya. Ji Xing terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, dia tertawa puas. Dunia Besar Surga Persegi Seorang wanita tua berambut putih muncul di atas penghalang. Itu adalah mimpi beku pena tua abadi. 1428 Weng, Gelombang Lingkaran Sempurna Su Fang merasakan munculnya aura tak terbatas dan terkejut. Pada saat berikutnya, Fairy Frozen Dream muncul di atas Square Heaven Great World. Mengikuti kemunculannya, dunia besar surga persegi dan bahkan kehampaan di luar langsung menjadi dingin dan sunyi. Pakar Yang Mulia Abadi Su Fang dah kaget dan menjadi waspada. Pada saat yang sama, dia menggunakan roh primordialnya untuk memerintahkan para ahli di dunia besar surga persegi untuk mengaktifkan penghalang dunia kapan saja. Di saat yang sama, dia juga memberitahu roh primordial keduanya untuk siap menyerang kapan saja. Su Fang juga mengeluarkan arsip petir Suan Ming. Tanda takdir dao di lautan celah ilahinya berkedip-kedip dan petir takdir siap dilepaskan kapan saja. Pakar Yang Mulia Abadi Dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia besar surga persegi, seorang ahli tertinggi di antara para dewa. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli Yang Mulia Abadi akan datang ke dunia besar surga persegi? Su Fang berspekulasi bahwa ahli Yang Mulia Abadi ini kemungkinan besar adalah ahli tak tertandingi yang dikirim oleh Aula Bintang Besar untuk membalas dendam atas Aula Bintang Besar yang diusir dari domain abadi. Mata Lady Frozen Dream mengeluarkan cahaya dingin yang menyapu Su Fang, Perisuan Sin, dan Dragon Bird. Merasakan aura Su Fang, dia mengangkat alisnya sedikit. Merasakan aura luar biasa dari Dragon Bird, matanya yang dalam berkilat keheranan. Akhirnya, dia melihat ke arah Perisuan Sin. Merasakan aura Ice Phoenix dari Swan Sin, mata dingin Lady Frozen Dream menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia berkata dengan suara dingin dan agung, kamu adalah Perisuan Sin. Perisuan Sin menyapa senior, Perisuan Sin buru-buru membungkuk. Dia secara alami tahu bahwa masalah telah datang, dan itu adalah masalah yang besar. Dia tampak sangat gugup. Lady Frozen Dream berkata dengan dingin, kamu tidak perlu gugup. Aku datang ke wilayah abadi ini agar kamu bisa menganugerahkan nasib abadi yang tertinggi padamu. Kamu datang untukku dan menganugerahkan kepadaku nasib abadi. Perisuan Sin terkejut. Su Fang juga kaget, tapi di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Tidak apa-apa selama dia bukan ahli dari Grand Star Hall. Namaku adalah Penatua Abadi Mimpi Beku, dan aku memiliki persahabatan yang mendalam dengan penguasa Langit Nebula. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Yang Mulia Nisia bahwa dia telah bertemu dengan seorang jenius tiada taraf yang memiliki tubuh asli Phoenix S. di alam abadi ini. Kebetulan Yang Mulia ini juga mengembangkan kemampuan ilahi yang sangat dingin, dan selalu mencari penggantinya, namun tidak pernah mampu melakukannya. Maka, Yang Mulia ini secara khusus bergegas ke alam surgawi untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Anda benar-benar memiliki tubuh asli dari Ice Phoenix. Betapa hebatnya masa depan yang bisa dimiliki oleh seorang jenius yang tiada tarannya di wilayah abadi yang sunyi ini. Bertemu dengan saya dapat dianggap sebagai keberuntungan besar Anda. Cepat berlutut dan akui aku sebagai tuanmu. Peri beku mimpi langsung ke pokok persoalan. Nada suaranya dingin dan menyendiri. Saat itu di Ascension Pool, saya pikir Nisia Immortal Fenerate hanya dengan santai menyebutkannya. Saya tidak berharap itu menjadi kenyataan. Su Fang kaget. Dia tidak menyangka ahli Yang Mulia Abadi yang tak tertandingi ini ada di sini untuk merekrut murid. Suansin berkata dengan sangat tegas, untuk dapat mengakui senior sebagai tuanku adalah keberuntungan besar Suansin. Namun, saya mendengar Yang Mulia Abadi Nisia berkata. Very frozen dream dengan dingin menyelah kata-kata Suansin. Ya, Yang Mulia Abadi Nisia benar. Tidak ada orang baik di dunia ini, jadi orang mulia ini sangat membenci laki-laki. Karena Anda telah menjadi murid saya, tentu saja Anda harus memutuskan semua kontak dengan laki-laki. Melihat Su Fang, mata Perifrost Dream memadat menjadi es. Suara dinginnya dipenuhi dengan rasa jijik. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi pendamping daunnya? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berkultivasi ganda dengannya dan merusak tubuh murninya? Fenomena menguntungkan naga dan phoenix dari sebelumnya diciptakan oleh kultivasi ganda Anda. Huff, Anda mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kekayaan tertinggi Suansin. Anda mendapatkan tawaran yang bagus. Su Fang tersenyum pahit dan menyentuh ujung hidungnya. Senior benar, saya memang tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi ganda dengan Suansin. Sebelumnya, banyak orang mengatakan bahwa saya adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Karena kamu tahu kamu tidak layak, kenapa kamu tidak nyahlah? Peri beku mimpi dengan dingin berteriak. Peri ini benar-benar sombong. Mata Su Fang memancarkan rasa dingin. Tanpa menunggu Su Fang berbicara, Suansin membungkuh dan berkata dengan nada tegas yang tak tertandingi, terima kasih banyak atas niat baik senior. Suansin bersedia menghabiskan sisa hidupnya bersama Su Fang. Adapun soal menjadi murid, Suansin tidak memiliki keberuntungan untuk menikmati nasib abadi yang dianugerahkan oleh surga. Peri Frozen Dream tersenyum acuh tak acuh. Wanita bodoh lainnya yang pikirannya telah ditipu oleh seorang pria. Setelah membunuh bocah ini, tentu saja kamu akan pergi bersamaku. Sungguh mimpi beku abadi yang kejam. Bukan saja dia tidak mengizinkan perihati yang mendalam untuk menyetujuinya, dia bahkan ingin secara paksa menerima Su Fang sebagai muridnya. Dia bahkan ingin membunuh Su Fang semudah membunuh seekor ayam. Ini adalah dunia luar, yang kuat bisa melakukan apapun yang mereka inginkan sedangkan yang lemah hanya bisa disembeli seperti anak domba. Penguasa abadi adalah eksistensi tertinggi yang berdiri di puncak dunia besar. Bahkan kaisar abadi pun seperti semut di mata penguasa abadi jika mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. Tidak aneh jika nyonya tua Frozen Dream menjadi begitu sombong. Su Fang dengan acu tak acu tersenyum dan berkata dengan dingin, Aku pernah mendengar ada orang yang merampas harta benda dan wanita, tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang dipaksa menjadi murid. Su Hansin adalah pendamping dao saya. Jika dia tidak ingin menjadi murid, tidak ada yang bisa memaksanya. Senior, silakan pergi. Jika kamu ingin membunuhku, silakan saja. Jika kamu mengira aku, Su Fang, adalah ayam yang lemah, aku khawatir kamu akan kecewa. Seekor katak di dasar sumur, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Peri beku mimpi dengan nada menghina dan dengan ringan menepuk Su Fang. Itu hanya isyarat biasa, tapi mengandung kemampuan ilahi tertinggi. Hukum alam dunia turun pada saat itu juga, dan suara berderak terdengar saat lapisan es mengembun di sekitar Su Fang. Itu akan menutup kekosongan dan bahkan Su Fang di dalam es. Yang mulia peri dapat mengekstrak esensi dunia dan meminjam hukum bintang secara ekstrim. Mereka dapat menggabungkan kemampuan ilahi mereka dan mengeluarkan kemampuan ilahi yang bahkan lebih tak terbayangkan. Mereka dapat menciptakan ruang pribadi mereka sendiri di dalam kehampaan, membuat hukum dan gua abadi, membuat gunung dan wilayah, dan menggunakan kemampuan ilahi untuk menyatu dengan formasi abadi. Mereka bahkan bisa menciptakan dunia yang besar. Adapun yang mulia peri, mereka telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mereka tidak perlu lagi meminjam hukum dunia atau mengekstrak esensi bintang. Sebaliknya, mereka bisa melakukan apa yang mereka mau. Tubuh mereka adalah hukum, bintang, dan alam. Setiap gerakan yang mereka lakukan adalah kekuatan ilahi dari alam. Yang mulia peri memang kuat. Namun, tidak mudah bagimu untuk membunuhku, Sufang. Lapisan es segera mengembun di tubuh Sufang. Kekuatan alam yang dingin dan menusuk tulang ingin membelenggunya dan membekukan kekuatan hidupnya. Namun, dia mengungkapkan ekspresi pantang menyerah dan aura api ilahi yang mengejutkan meledak. Dalam hal pemahaman dan kendali dunia, Sufang tidak bisa dibandingkan dengan Very Frozen Dream. Namun, Sufang telah memahami kemampuan ilahi yang bahkan sulit dimiliki oleh Yang Mulia Peri. Api Abadi Sembilan Matahari Ledakan Saat Sufang melepaskan aura api ilahinya, api abadi sembilan matahari membakar tubuhnya seperti terik matahari. Belenggu es di tubuhnya segera meleleh dan kekuatan dingin yang menyelimutinya juga hancur dan meleleh. Kamu memang luar biasa, Peri Frozen Dream mengungkapkan ekspresi terkejut. Ayo pergi, kembali ke dunia besar surga persegi. Sufang berkata kepada Suansin dengan Yuan spiritnya dan kemudian menariknya kembali ke Square Heaven Great World. Kamu ingin lepas dari tanganku? Bukankah itu lelucon besar? Very Frozen Dream tersenyum menakutkan dan dengan santai membentuk segel. Dalam sekejap, ruang tak terbatas di dalam Square Heaven Great World berubah menjadi dunia es. Ki dingin memenuhi udara seolah ingin membekukan segala sesuatu di dunia. Saat berikutnya, Very Frozen Dream maju selangkah dan langsung tiba di depan Sufang dan Suansin. Suan Guang Putih menakutkan di jari telunjuk kanannya berkedip saat dia mengarahkannya ke dahi Sufang. Sufang merasakan bahaya yang luar biasa. Seolah-olah tubuhnya yang abadi dan segala sesuatu lainnya akan dibekukan oleh jari ini. Momen berbahaya seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami Sufang sebelumnya. Suara mendesing. Burung naga yang berjongkok di bahu Sufang tiba-tiba terbakar dengan cahaya ilahi seperti terik matahari di matanya. Dua sinar cahaya keemasan keluar dari matanya dan mengembun menjadi panah dewa matahari yang mempesona. Itu meledak dengan aura mengejutkan yang bisa melelekan semua energi dingin dan jahat saat melesat menuju Fairy Frozen Dream. Kemampuan bawaan macam apa ini? Fairy Frozen Dream merasakan kekuatan mengerikan dari panah ini. Selain itu, ia memiliki aura segudang dewa di surga dan bahkan dapat mengancam yang mulia abadi seperti dia. Cahaya ilahi di matanya langsung berubah. Sosok Fairy Frozen Dream langsung menghilang dan muncul kembali 10.000 mil jauhnya. Namun, panah dewa matahari yang dilepaskan oleh burung naga tiba satu demi satu. Fairy Frozen Dream tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuannya dan melepaskan cincin es untuk menjebak panah dewa matahari. Setelah selusin cincin es mencair, kekuatan panah dewa matahari akhirnya melemah. Kemampuan mengerikan burung naga begitu menakutkan bahkan bisa mengancam yang mulia abadi. Namun, setelah melepaskan serangan ini, aura burung naga langsung layu. Ia menutup matanya dan berbaring di bahu Sufang. Sufang dan Suansin memanfaatkan momen ini untuk mundur ke dunia besar surga persegi. Mari kita lihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk menghentikan penguasa ini. Fairy Frozen Dream awalnya mengira dia bisa dengan mudah membunuh Sufang. Dia tidak menyangka Sufang begitu sulit untuk dihadapi. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengambil langkah maju dan muncul di atas penghalang dunia. Kemudian, dengan aura yang dapat membekukan semua kekuatan dan hukum, dia menyerang penghalang dunia. Asteris ledakan. Seolah-olah dia menabrak dinding yang sangat kokoh, Fairy Frozen Dream terpaksa mundur beberapa ratus sang. Aura mengerikannya juga hancur oleh pantulan kekuatan penghalang dunia. Penghalang dunia yang begitu kokoh, pertahanannya hampir setara dengan formasi pertahanan sekte besar itu. Itu benar-benar muncul di domain abadi yang terpencil ini. Peri beku mimpi tidak terkejut. Dia terus-menerus menggunakan kemampuannya dan menyerang penghalang dunia dengan ganas. Namun, penghalang dunia itu stabil seperti batu tanpa ada tanda-tanda retak. Seorang ahli agung yang mulia abadi sebenarnya tidak mampu menembus penghalang dunia dari dunia besar di domain abadi yang terpencil. Pada saat berikutnya, Very Frozen Dream benar-benar marah. Setelah membentuk segel tangan, Peri beku mimpi meledak dengan aura mengerikan, menyebabkan cahaya yang dilepaskan oleh lima matahari dewa di langit langsung meredup. KKK. Lapisan es tebal terbentuk di penghalang dunia Square Heaven Great World. Suhu dunia besar tiba-tiba turun hingga titik beku. Lapisan es terbentuk di tanah dan sungai serta danau langsung membeku. Peri mimpi beku dengan dingin berteriak, keluar. Kalau tidak, penguasa ini akan menggunakan kemampuan tertingginya dan menciptakan ruang impian beku. Semua makhluk hidup di dunia besar akan jatuh ke dalam reinkarnasi alam mimpi tanpa akhir. Penghalang dunia tidak akan mampu untuk menghentikan kemampuan tertinggi penguasa ini. Bahkan jika mereka tidak mati, roh primordial mereka akan terluka parah. Sungguh ahli yang mulia abadi yang dingin dan kejam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu kuat? Niat membunuh Su Fang juga muncul. Dia melewati penghalang dunia. Pada monster iblis abadi dilepaskan oleh Su Fang. Itu meledak dengan aura menakutkan yang melampaui Saga Immortal Realem dan menyerang Fairy Frozen Dream. Su Fang membalik telapak tangannya dan arsi petir dunia bawah yang mendalam muncul di tangannya. Tindakan peri beku mimpi telah membuat marah peri beku mimpi. Ini benar-benar membuat Su Fang marah. Bahkan jika dia tidak ragu-ragu menghabiskan kekuatan hidupnya, dia akan membuat Frozen Dream membayar mahal. 1429 Setelah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan hidup dari akar roh surgawi, monster iblis abadi memulihkan 10% kekuatannya lagi, mencapai tingkat 9 Dao Sein abadi. Setelah bertahun-tahun, monster iblis abadi tidak tinggal diam. Ia melahap lebih dari 20 dari 100 pil esensi ilahi yang diperas Su Fang dari Feng Wu Zi, memungkinkannya memulihkan 20% kekuatannya lagi, melampaui alam suci abadi dan mencapai tingkat yang mulia abadi. Biasanya dibutuhkan jutaan atau bahkan puluhan juta tahun untuk menerobos dari alam suci abadi ke alam yang mulia abadi. Namun, monster iblis abadi berbeda. Itu adalah perpaduan dari yang mulia abadi Chang Huan dan yang mulia setan Ming Kuno. Ia tidak menghadapi hambatan atau belenggu apapun dalam budidayanya. Ia hanya membutuhkan bantuan benda spiritual langit dan bumi untuk memulihkan tubuh fisiknya. Meskipun kekuatan monster iblis abadi masih cukup jauh dari yang mulia abadi Chang Huan dan yang mulia setan Ming Kuno, bagaimanapun juga, ia tetap merupakan ahli yang mulia abadi. Terlebih lagi, setelah monster iblis abadi menjadi yang mulia abadi, kemampuan khususnya mulai muncul. Selain itu, budidaya Sufang terus meningkat, roh primordial kedua miliknya juga berubah. Selain itu, roh primordial kedua juga terus-menerus mengembangkan segel disintegrasi iblis surgawi. Pada saat ini, kekuatan roh primordialnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu bahkan bisa menghancurkan ahli yang mulia abadi. Merasakan aura yang luas dan aneh dari monster iblis abadi, Lady Frozen Dream mengungkapkan ekspresi terkejut. Pakar yang mulia abadi, sebenarnya ada ahli yang mulia abadi yang mengikuti perintah bocah ini. Eksistensi macam apa yang merupakan ahli yang mulia abadi? Itu sebenarnya mengikuti perintah seorang kultifator Dao Sein Immortal. Terlebih lagi, aura monster iblis abadi mirip dengan aura dewa abadi dan iblis, namun ia bukanlah dewa abadi maupun iblis. Bahkan dengan sepengetahuan Lady Frozen Dream, dia belum pernah melihat keberadaan seperti itu sebelumnya. Jadi, Anda memiliki ahli yang mulia abadi sebagai pendukung Anda. Pantas saja Anda berani menjadi begitu sombong di depan saya. Namun, Anda hanyalah yang mulia abadi tingkat rendah yang baru saja melangkah ke dalam Dao. Yang mulia abadi ini tidak memandang Anda di mata saya. Lady Frozen Dream mencibir dengan nada menghina. Dia mengaktifkan kemampuan ilahi dan bertarung dengan monster iblis abadi. Sembilan neter surga menutupi tangan. Tiba-tiba, aura monster abadi dan iblis berubah, berubah menjadi iblis ki yang mengerikan. Bahkan wajahnya berubah, berubah menjadi penguasa iblis yang menakutkan dan ganas. Tangan penutup surga sembilan neter dari puncak ras iblis digunakan oleh monster iblis abadi dengan budidaya penguasa iblis. Ini menampilkan kekuatan yang menggetarkan surga dan cetakan telapak tangan hitam selebar ribuan kaki sepertinya mampu membuat lubang di langit saat menghantam ke arah peri beku mimpi. Kemampuan ilahi ras iblis. Peri mimpi beku kaget. Baru sekarang dia membangkitkan semangatnya dan menggunakan kemampuan ilahi tertingginya untuk menghadapi serangan monster abadi dan iblis abadi. Namun, di saat berikutnya. Namun, monster iblis abadi mengubah aura dan penampilannya lagi, berubah menjadi yang mulia surgawi yang tiada tarannya dan melepaskan keterampilan dao ilahi yang abadi. Kemudian, dia menggunakan kekuatan aneh dari perpaduan abadi dan iblis untuk menggunakan gunting iblis abadi yin yang memaksa peri beku mimpi menjadi bingung. Monster macam apa ini? Tidak hanya ia dapat secara bersamaan memahami kemampuan supernatural abadi dan iblis, tetapi ia bahkan dapat dengan bebas mengubah tubuh dan energi aslinya. Kekuatan monster abadi dan iblis ini melampaui imajinasi immortal Frostgrim. Sisi ini, Sufang menggunakan guntur takdir dan gulungan petir dunia bawah yang mendalam untuk mengunci mimpi beku peri. Itu, itu sebenarnya adalah gulungan petir dunia bawah yang mendalam. Bagaimana Anda bisa memiliki artefak dao yang luar biasa? Selain itu, Anda hanya berada di alam abadi suci pertama dan dapat menggunakan artefak kuasi ilahi semacam ini yang melampaui artefak dao tingkat raja. Berhenti, cepat berhenti. Seperti yang diharapkan dari monster tua yang telah hidup selama lebih dari 10 juta tahun, dia mengenali gulungan petir dunia bawah yang mendalam hanya dengan sekali pandang. Selain itu, mimpi beku penatua abadi merasakan bahaya yang kuat. Begitu Sufang melepaskan kekuatan item dao miliknya, bahkan dia, yang mulia abadi, akan terluka. Terlebih lagi, dia bukanlah yang mulia abadi. Luar biasa. Kultifator yang dia pandang sebagai ayam lemah yang bisa dia bunuh dengan santai ini sungguh luar biasa. Perifrozen Dream ekspresi serius. Mimpi beku peri, rekan dao ku tidak membutuhkan takdir abadi. Tinggalkan dunia besar surga persegi. Jika tidak, bahkan jika aku terluka, aku tidak akan membiarkanmu membawa pergi Suansin. Sufang berhenti menggunakan gulungan petir dunia bawah yang mendalam. Kamu berani mengancam penguasa ini. Mata Perifrozen Dream bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan dingin. Sufang mencibir dan mengejek, kamu datang ke rumahku tidak hanya untuk mengambil dao kompanionku, tetapi juga untuk membunuhku. Mungkinkah aku harus dengan hormat menyerahkan dao kompanionku dan kemudian menjulurkan leherku untuk kamu ambil kepalaku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki seorang ahli penguasa abadi atau iblis dan gulungan petir dunia bawah yang mendalam, kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di hadapan penguasa ini. Kekuatan dan dasar dari seorang ahli penguasa abadi jauh melampaui imajinasimu. Titik. Kamu mempunyai kemampuan dan artefak dao yang luar biasa, tetapi apakah menurutmu penguasa ini tidak memilikinya? adalah cermin setinggi satu kaki yang sepertinya terbuat dari es dan memiliki aura kuno. Hanya dengan melihatnya, seseorang akan merasa seolah-olah roh asal dan tubuh fisiknya langsung membeku. Selain itu, suan guang putih terus-menerus berkedip di permukaan cermin, menciptakan pemandangan ilusi dan buram. Jelas sekali, cermin ini tidak hanya dapat melepaskan kekuatan es yang sangat kuat, tetapi juga menciptakan ilusi dan membingungkan roh asal. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah kekuatan alam kesempurnaan agungnya merasakan bahwa aura cermin bukanlah artefak dao, tetapi aura ilahi. Itu agak mirip dengan cermin suci asal, tetapi dibandingkan dengan cermin suci asal, yang satu berada di langit sementara yang lainnya berada di tanah. Artefak ilahi, cermin es ini, sebenarnya adalah artefak ilahi. Su Fang tidak terkejut, dan lapisan keringat dingin segera keluar dari punggungnya. Pada saat ini, suara menghina luo terdengar dari batu giyok darah, itu hanya artefak ilahi yang sangat biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan cermin suci asalmu? Su Fang menjawab luo, bagaimana artefak ilahi bisa muncul di dunia besar? Artefak dao yang hanya dapat ditemukan di dunia besar akan muncul di dunia kecil. Bahkan artefak dao yang tak tertandingi seperti gerbang seabadi dapat muncul di dunia kecil. Apa yang aneh dengan dunia besar yang memiliki artefak ilahi yang hanya dapat ditemukan di dunia besar? Itu benar. Meskipun artefak ilahi cermin es ini hanyalah artefak ilahi biasa, dengan ranah budidaya Frozen Dream, dia seharusnya dapat menggunakan 20-30 persen kekuatannya. Dengan kekuatanmu, masih sulit untuk melawannya kecuali kamu mengeluarkannya asalkan cermin suci dan ambil artefak ilahi miliknya. Tetapi jika kamu melakukan itu, kamu hanya perlu menunggu monster tua ini mengerahkan seluruh kemampuannya melawanmu. Mata Su Fang yang dalam menunjukkan tatapan kejam. Jika tidak ada cara lain, inilah satu-satunya cara. Nak, kamu dipanggil Su Fang, kan? Untuk bisa memaksaku mengeluarkan cermin es mendalam penyegel surga, bahkan sebagian besar yang mulia abadi tidak bisa melakukan itu. Anda harus bangga pada diri sendiri. Anda sungguh luar biasa. Di domain abadi lainnya, Anda akan menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mengampuni hidup Anda. Kamu tidak harus bertindak seolah-olah kamu mempertaruhkan hidupmu di hadapanku. Begitu aku mengaktifkan cermin es mendalam penyegel surga, kamu dan bawahanmu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, aku harus melakukannya membayar harga tertentu untuk melakukan hal itu. Namun, aku harus membawa perisuan Sin pergi. Jangan coba-coba menantang kesabaranku. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi dunia besar di bawahmu juga akan menderita bencana. Meskipun aku tidak bisa menembus penghalang dunia dalam waktu singkat, aku bisa menggunakan kekuatan artefak ilahi untuk menciptakan Frost Dream Space. Roh primordial dan kesadaran semua orang akan terbelenggu di dunia mimpi. Cepat atau lambat, mereka akan mati. Frozen Dream perlahan berkata, suaranya sedingin es. Kamu ingin membawa pergi Suan Sin? Apa niatmu? Bagaimana Sufang bisa takut hanya dengan beberapa patah kata? Frozen Dream berkata, saya tidak ingin menyakiti Suan Sin dengan membawanya pergi. Sebaliknya, saya akan memberinya manfaat yang besar. Saya tidak hanya menghargai tubuh sejati Ice Phoenix-nya, tetapi saya juga bisa merasakan aura dari mantra hati es naga yang mendalam dari tubuhnya. Dia seharusnya mengolah mantra hati es naga yang mendalam yang belum lengkap dan kebetulan saya memiliki mantra tingkat ilahi yang lengkap di tangan saya. Dengan kultivasi saya yang cermat, dia pasti bisa mencapai alam yang mulia abadi dalam waktu kurang dari seratus ribu tahun. Sufang tetap bergeming. Dia mencibir, kamu punya niat baik. Tidakkah Anda ingin memperoleh manfaat dari Suan Sin? Sufang telah melihat Yan Sen Sin, Huang Lingyao, dan kaisar ketenangan yang kejam dan tanpa ampun. Demi kekuatan dan kekuasaan, Yan Sen Sin bisa membunuh kakak mudanya, Huang Lingyao bisa melahap adik perempuannya sendiri, dan kaisar ketenangan bahkan bisa menjual nyawa banyak orang di bawah komandonya. Meskipun Frozen Dream adalah yang mulia abadi, caranya melakukan sesuatu dingin, sombong, dan agak eksentrik. Dia tidak jauh berbeda dengan kultivator lainnya. Dia datang jauh-jauh ke alam abadi untuk menerima Suan Sin sebagai muridnya hanya untuk memberikan manfaat besar kepada Suan Sin tanpa alasan. Terlepas dari apa yang dikatakan Frozen Dream, Sufang tidak percaya bahwa dia akan begitu baik. Bagaimana dia bisa menyerahkan Suan Sin padanya dengan begitu mudah? Aku sudah menoleransimu berkali-kali. Apa menurutmu aku tidak akan berani bersikap kejam? Jelas sekali, Sufang telah memahami pikirannya. Ekspresi Frozen Dream tiba-tiba menjadi suram. Dia membentuk segel dengan tangannya untuk mengaktifkan cermin es. Roh Primordial kedua, besiaplah untuk menyerang dengan roh primordialmu. Beri aku waktu untuk mengaktifkan cermin harta karun. Mata Sufang menunjukkan cahaya yang tegas dan kejam. Dia terpaksa berada dalam situasi putus asa dan tidak punya pilihan selain bertarung dengan segala yang dimilikinya. Saya yakin, bahkan jika saya tidak bisa menghancurkan roh primordialnya, akan mudah untuk memberi saya waktu. Roh Primordial kedua menjawab dengan dingin. Burung naga terbang dari bahu Sufang dan berubah menjadi burung aneh yang tingginya lebih dari seratus kaki. Itu memancarkan kekuatan ilahi yang luar biasa, tapi jelas belum pulih. Auranya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tiba-tiba gelombang. Peri Suansin melewati penghalang dunia dan muncul di udara. Mohon tunggu. Suansin bersedia mengambil senior Frozen Dream sebagai tuannya. Peri Suansin sebenarnya membungkuk ke arah Frozen Dream. Sufang terkejut dan langsung berteriak, Suansin, hal bodoh apa yang kamu lakukan? Peri Suansin menjawab dengan roh primordialnya, Sufang, dalam situasi ini, kita hanya bisa menyetujui permintaan Frozen Dream. Jika tidak, bukan hanya Anda dan saya, tetapi seluruh dunia besar Square Heaven tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Terlebih lagi, bukankah saya akan meninggalkan domain abadi ini untuk mendapatkan pengalaman dan berkultivasi? Jika saya menjadi murid Frozen Dream, bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Yang terbaik dari kedua dunia, saya khawatir mimpi beku ini memiliki motif tersembunyi. Kamu terlalu meremehkanku. Apakah menurutmu aku, perisuansin, adalah ikan yang harus disembeli oleh orang lain? Lagipula, bukankah aku masih memilikimu? Mendengarkan nada bicara Frozen Dream, dia tidak akan melakukan apapun padaku setidaknya selama seratus ribu tahun. Saya yakin dalam seratus ribu tahun, Anda akan mampu tumbuh hingga Anda bisa melawan atau bahkan membunuhnya. Tetapi, apakah kamu tidak percaya diri? Lau juga berkata, Sufang, kita hanya bisa mengikuti metode ini. Bertarung sampai mati jelas bukan langkah yang bijaksana. Terlebih lagi, dunia sedang berubah lagi. Dunia besar penuh dengan bahaya. Suansin keluar untuk mendapatkan pengalaman sendiri, yang sangat berbahaya. Bisa menjadi murid yang mulia abadi memang merupakan hal yang baik. Bukan tidak mungkin untuk menyetujui permintaannya. Hu gelombang. Sufang menghela nafas panjang, menekan rasa malu dan amarah di hatinya. Melihat Frozen Dream, Sufang berkata, Frozen Dream, rekan Dao saya adalah murid Anda. Dalam 50 ribu tahun, saya pasti akan datang dan membawanya pergi. Selama ini, jika kamu berani melakukan apapun padanya, bahkan jika kamu pergi ke ujung dunia, aku, Sufang, bersumpah akan membunuhmu. 1430 Anda, apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat untuk menantang saya dalam 50 ribu tahun? Lady Frozen Dream melirik Sufang dan mencibir dengan nada menghina. 50 ribu tahun tampaknya merupakan waktu yang lama, tetapi itu hanya sekejap mata bagi para penggarap alam abadi dunia. Belum lagi Sufang, yang berada di Sein Immortal Realm, berapa banyak dia bisa tumbuh dalam 50 ribu tahun? 2 alam Dao Sein atau 3 alam Dao Sein? Menurut pendapat Lady Frozen Dream, kemampuan Sufang untuk menerobos ke alam abadi 3 Dao Sein sudah menantang surga. Ingin mencapai alam yang mulia abadi dalam 50 ribu tahun, dan bukan sekadar yang mulia abadi, tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh, sebuah lelucon belaka. Nyonya Frozen Dream, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Suansin adalah muridmu, Jika kamu benar-benar memperlakukannya sebagai murid atau penerusmu, aku, Sufang, pasti akan mengunjungimu untuk mengucapkan terima kasih. Jika kamu memiliki pemikiran lain, aku, Sufang, selalu tepati kata-kataku. Kuharap kamu mengingat kata-kataku. Sufang berkata dengan suara dingin. Saya akan menunggu Anda datang. Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat menemukan pintu tempat budidaya saya. Nyonya Frozen Dream mendengus. Senior tidak perlu khawatir tentang ini. Sufang berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia berteriak ke arah dunia besar di bawah, Raja Iblis Elang Hitam, Ayo! Suara mendesing. Raja Iblis Elang Hitam berjubah hitam melewati penghalang dunia dan tiba di samping Sufang dalam sekejap. Raja Iblis Elang Hitam, aku memerintahkanmu untuk tetap berada di sisi nyonya, lindungi dia dan lindungi dia. Selama kamu setia, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan membantu Anda mencapai puncak alam Raja Iblis dalam seratus ribu tahun. Sufang berkata dengan tegas, menampilkan aura penguasa dunia yang besar. Black Hawk bersedia mengikuti nyonya dan melindungi nyonya dengan nyawaku. Raja Iblis Elang Hitam menangkupkan tinjunya dan merespons. Matanya yang dalam berkedip karena kegembiraan. Tidak mudah bagi Big Goblin untuk berkembang. Bagi Big Goblin yang tak tertandingi seperti Black Hawk Demon Monarch, hampir mustahil untuk mencapai puncaknya tanpa beberapa juta tahun. Apalagi dengan syarat dia punya peluang besar. Untuk melewati kesengsaraan dengan lancar, Raja Iblis Elang Hitam bersedia mengambil risiko untuk menerima misi pembunuhan bintang berdarah di Aula Bintang Besar, belum lagi kesempatan untuk mencapai puncak alam Raja Iblis dalam waktu seratus ribu tahun. Jika orang lain mengatakan ini, Kaisar Iblis Elang Hitam pasti akan mengira orang ini orang gila. Namun, dia telah mengikuti Su Fang selama ratusan tahun dan menyaksikan Su Fang menciptakan segala macam keajaiban yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk abadi biasa. Terlebih lagi, Su Fang selalu menepati janjinya. Kaisar Iblis Elang Hitam secara alami mempercayai kata-katanya tanpa keraguan. Su Fang membalik tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Ia berkata dengan Yuan spiritnya, ada sejuta ramuan tingkat tertinggi, seratus ribu ramuan langit abadi yin yang tingkat tertinggi, dan sepuluh ramuan esensi ilahi di dalam ring penyimpanan. Cukup bagimu untuk mengolahnya selama lima puluh ribu tahun. Selain itu, saya sudah memberikan kuali hukuman guntur kepada nyonya. Anda tidak perlu khawatir tentang kesengsaraan dengan dia di sisi Anda. Raja Iblis Black Hawk sangat terkejut. Terima kasih Tuhan. Wajah Su Fang menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, aku akan berterus terang. Jika kamu tidak bisa melindungi Tuhanmu dengan setia, jangan salahkan aku karena kejam. Yakinlah, Tuhan, bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya, saya tidak akan membiarkan nyonya menderita luka sedikitpun. Di bawah kekuatan ilahi tertinggi Su Fang, Raja Iblis Elang Hitam merasakan tekadnya hampir runtuh. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia buru-buru berjanji pada Su Fang. Melihat Suan Sin, ekspresi Su Fang melembut. Dia membuka tangannya dan memeluk Suan Sin. Su Fang berkata perlahan, saya pikir saya bisa melindungi keluarga dan teman-teman saya setelah menjadi Tuhan. Saya tidak menyangka, saya masih sangat tidak berarti di depan seorang ahli yang mulia abadi. Namun, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan kembali ke sisi saya dalam waktu 50 ribu tahun. Tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Bahkan jika nyonya abadi Frozen Dream ingin mencelakakanku, dia akan baik-baik saja dalam 100 ribu tahun ke depan. Dengan klonmu di sisiku dan Raja Iblis Elang Hitam, goblin besar yang tak tertandingi ini, melindungiku, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku bangga mempunyai pria sepertimu. Perisuan Sin berkata dengan lembut. Hati-hati di jalan. Su Fang meringkas ribuan kata menjadi dua kata ini. Dia menarik nafas dalam-dalam seolah ingin membekaskan aura Perisuan Sin di dalam hatinya selamanya. Perisuan Sin memasukkan Raja Iblis Elang Hitam ke dalam dunia harta karun dao miliknya dan terbang ke sisi nyonya abadi mimpi beku. Sebelum pergi, Perisuan Sin tiba-tiba berbalik dan berkata dengan keras, Su Fang, aku tidak menyesal hidup bersamamu. Immortal Mistres Frozen Dream mengeluarkan cahaya dingin yang menyelimuti mereka berdua. Dia kemudian menghilang ke dalam kehampaan, meninggalkan suara Perisuan Sin yang masih bergema di udara. Setelah terdiam lama sama dengan N garis bawah R. Luo samar-samar berkata dari batu giok darah di dalam tubuhnya, ini mungkin kesempatan bagi Perisuan Sin. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Selain itu, dia berkultifasi ganda dengan Anda dan juga mendapatkan takdir tertinggi Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Luo, aku hanya merasa bahwa aku masih terlalu kecil. Aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari ahli puncak sejati. Su Fang, kamu mampu berkembang hingga ke titik di mana kamu bisa melawan penguasa abadi dalam waktu sesingkat itu. Pencapaian luar biasa macam apa ini? Bagaimana Anda bisa putus asa karena kemunduran kecil? Seperti yang diharapkan dari Luo, dia takut kepercayaan diri Su Fang akan terpengaruh karena masalah Perisuan Sin, jadi dia secara khusus mencerahkan Su Fang. Luo, aku hanya merasakan kesenjangan antara aku dan para ahli puncak dunia besar. Aku tidak merasa putus asa, aku juga tidak akan putus asa. Aku mempunyai takdir tertinggi, segala macam kemampuan yang menantang surga, metode kultivasi yang tak tertandingi, dan artefak ilahi. Ini berarti bahwa aku memiliki potensi yang tak terbatas. Di masa depan, aku akan melampaui penguasa abadi. Nyonya abadi mimpi beku akan diinjak-injak di bawah kakiku cepat atau lambat. Dari dunia kecil hingga dunia besar, dan sekarang, bukankah saya terus-menerus memandangi gunung yang tidak dapat saya lewati. Anggap saja mimpi bekunyonya abadi sebagai gunung berikutnya yang harus saya lewati. Nada suara Su Fang tegas, dan matanya bersinar terang. Aura yang tinggi dan mendominasi yang memandang ke bawah ke langit muncul secara spontan. Saya sangat senang Anda bisa berpikir seperti ini. Matahari jahat keempat telah terbit, dan malapetaka akan menjadi semakin hebat. Dunia besar surga persegi akan menanggung ujian kehancuran, jadi kita harus bersiap dengan segenap kekuatan kita. Ketika situasi sudah stabil, kita akan pergi ke istana sekuler tanpa batas, lalu meninggalkan domain abadi ini dan pergi ke sekte surgawi cerah takdir untuk mendapatkan giyok darah lainnya. Mengesampingkan masalah perisuansin untuk saat ini, Su Fang mulai memikirkan masa depan. Seperti yang diharapkan Su Fang, bencana yang disebabkan oleh pergolakan keempat langit dan bumi dengan cepat menyapu wilayah abadi seperti banjir, menyebabkan para penggarap, rakyat jelata, dan bahkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar jatuh ke dalam kehancuran. Bencana Kehancuran Pertama, terkena dampak pergolakan langit dan bumi. Kesadaran Big Goblin dikendalikan oleh kekuatan jahat, dan dengan ganasnya menyerang kota-kota tempat tinggal manusia. Beberapa pasukan Realem Lord juga terpengaruh dan menderita banyak korban, belum lagi para pembudidaya dan warga sipil lainnya. Hal ini berlanjut selama lebih dari 10 tahun sebelum serangan pasang surut Big Goblin perlahan-lahan meredah. Kemudian datanglah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, serta iblis tak tertandingi dan goblin besar yang menerobos segel membawa bencana besar lainnya ke dao abadi. Di dunia besar surga persegi, karena aura keberuntungan dari naga dan burung phoenix, hal itu tidak terlalu terpengaruh oleh pergolakan langit dan bumi. Namun, masih banyak pembangkit tenaga listrik, iblis, dan goblin besar yang bangkit kembali yang tampaknya membawa bencana ke dunia besar. Meskipun para penggarap di bawah organisasi Sufang mampu memadamkannya tepat waktu, dunia besar surga persegi masih menderita kerugian besar. klan abadi dihancurkan, dan korban jiwa mencapai ratusan juta. Situasi di dunia-dunia besar lainnya seratus kali lebih buruk daripada dunia besar surga persegi. Kerajaan dilahap oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, dan kemudian alam abadi dihancurkan sepenuhnya. Terlepas dari beberapa kekuatan kuat dengan kaisar abadi, kekuatan lainnya hancur total. Sekte dan klan yang tak terhitung jumlahnya dengan warisan jutaan tahun menghilang dalam pergolakan langit dan bumi. Sedangkan bagi petani biasa dan warga sipil, korban jiwa tidak terhitung. Sementara semua orang di domain abadi berada dalam bahaya, salah satu vaksi alam abadi memanfaatkan pergolakan langit dan bumi untuk bangkit. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, ia mengambil alitiga dunia besar dan menjadi penguasa domain abadi. Dunia surgawi kin yang hebat sama dengan N garis bawah R. Dunia langit besar kin terletak di tepi wilayah abadi, tepat di sebelah alam petir langit yang menerangi. Keluarga kin yang mengendalikan grid kin celestial world terkenal dengan teknik petir mereka, dan keseluruhan kekuatan mereka jelas merupakan vaksi kelas satu di domain abadi. Namun, dunia surgawi kin besar masih jauh dari kata layak untuk menjadi penguasa. Siapa sangka ketika pergolakan langit dan bumi melanda pergolakan surga, dunia surgawi kin besar tidak hanya tidak jatuh, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Ia mengambil alitiga dunia besar sekaligus dan menjadi penguasa. Dunia hebat yang membawa langit. Pasukan yang terdiri dari lima juta kultifator naik ke langit dari kota kerajaan dunia surgawi. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah daois dengan pola kilat. Dia adalah ahli kaisar abadi dari dunia langit kin besar selain kaisar langit kin besar. Di samping orang tua itu ada selusin ahli, semuanya adalah kaisar abadi alam abadi. Budidaya para penggarap di ketentaraan juga tidak buruk. Mereka semua berada di alam abadi surgawi. Kekuatan seperti itu pasti bisa menyapu seluruh domain abadi. Tuanku, dunia surgawi kin besar baru saja mengambil alih dunia surgawi. Mengapa mereka menyegel kota kerajaan dan kemudian mundur? Seorang ahli kaisar abadi di sampingnya bertanya dengan bingung. Orang tua berjubah petir berkata dengan suara yang dalam, Patriark punya rencananya sendiri. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Ayo pergi dan mundur dari dunia surgawi ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Selusin kaisar abadi memimpin jutaan pasukan dan meninggalkan kota kerajaan. Tiga hari setelah tentara mundur. Aura kematian yang kental muncul dari tanah tertutup dunia abadi. Itu menyapu ke segala arah dengan kekuatan dunia abadi, meliputi seluruh kota kerajaan dalam sekejap mata dan meluas ke seluruh dunia abadi. Tanaman di Celestial weltelayu dengan cepat dan kehilangan vitalitasnya. Sungai-sungai mengering. Burung dan binatang bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka mati dan berubah menjadi tulang putih. Di kota kerajaan, di banyak kota surgawi, kehidupan para petani dan rakyat jelata dengan cepat terkuras abis. Mereka menjadi sangat lemah dan kecepatan penuaan mereka meningkat berkali-kali lipat. Beberapa Celestial yang lebih kuat merasa ada sesuatu yang salah dan terbang ke langit. Namun, ki spiritual langit dan bumi hampir mengering. Itu dipenuhi dengan ki kematian dan ki jahat. Mereka tidak bisa tinggal lama di langit. Terlebih lagi, kekuatan asal dunia terus-menerus melahap kekuatan hidup mereka. Ceritan penuh keputus asaan terdengar di dunia surgawi. Seluruh dunia surgawi berubah menjadi neraka. Situasi ini berlangsung selama tiga bulan. Semua petani, rakyat jelata, burung, binatang buas, tumbuhan, dan pohon semuanya mati. Dunia surgawi ini menjadi kuburan tanpa sedikitpun vitalitas. Aku akhirnya menjadi seorang surgawi tertinggi. Hahaha. Tawa gila terdengar dari kota kerajaan dunia surgawi. Aura jahat melesat ke langit. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari kedalaman kota kerajaan dan sampai ke puncak kota kerajaan. Sufang, aku akan melahap tubuh fisikmu dan menyiksa roh primordialmu selamanya. Aku akan mengubah dunia besar surga persegimu menjadi gurun. Mengikuti tawa gila orang ini, aura kekerasan dan jahat menyebar ke segala arah. Sosok ini seperti dewa kematian jahat yang berkuasa atas kematian. Orang ini adalah kaisar petir pembantaian langit yang telah bangkit. Terima kasih.